Keyboard Immortal Season 70, Kemarahan Zuan tersentak kaget Kupikir aku sudah cukup tak tahu malu, tapi dibandingkan denganmu, sepertinya aku masih harus banyak belajar Anda sebenarnya menggunakan hukum untuk membalas dendam pada saya Petik 2 Pewaris Rajaki berjuang untuk posisi duduk Dia ingin memulihkan sikap bangganya yang biasa Tapi setelah disambar petir, ekspresinya masih sangat menyeramkan tidak peduli bagaimana dia mencoba menyembunyikannya Jangan salah paham, aku tidak membalas dendam padamu Baru saja, saya membuat sumpah kepada dunia, jadi bagaimana mungkin saya bisa membalas dendam Petik 2 Kekuatan sumpah bukanlah sesuatu yang berani dia pandang rendah Itulah mengapa dia ingin melakukan yang terbaik untuk menghindari konsekuensinya Zuan mencibir Pernahkah Anda mendengar kalimat ini sebelumnya? Anda seharusnya tidak menipu surga Petik 2 Pewaris Rajaki tertawa terbahak-bahak Itu hanyalah sesuatu yang digunakan orang lemah untuk menghibur diri mereka sendiri Dunia tidak berperasaan dan memandang semua hal seperti anjing Tidak ada kejahatan dan kebaikan di mata hukum surgawi Selama Anda mengikuti aturannya, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Petik 2 Orang ini memutar balikkan logika Chu Yu Zhao menjadi tidak senang Dia merasa mereka sudah bersumpah, namun dia masih membalas dendam Ini terlalu tak tahu malu Murong King He juga mengerutkan kening Sebagai seorang idiot bela diri, dia percaya bahwa kerugian adalah kerugian Perilaku pewaris ini agak terlalu tak tahu malu Namun, sebagai putri klan Murong, dia juga mengagumi keputusannya Sebagai pewaris Rajaki, akan lebih mengkhawatirkan jika dia benar-benar seseorang yang naif Yang lemah Zuan tertawa mengejek Siapa yang baru saja diinjak seperti anjing mati Siapa yang lemah Napas pewaris muda itu berhenti sejenak Dadanya naik turun dengan kuat Apa yang terjadi barusan benar-benar memalukan Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zhe untuk plus 999 plus 999 plus 999 Han Feng Q berkata dengan cemberut Pewaris, Anda tidak perlu menurunkan diri Anda ke level siapapun Pewaris Rajaki menarik napas dalam-dalam Dia bukan anak yang sama sekali tidak berguna dan bodoh Dia dengan cepat bereaksi dan berkata Memang, kekuatan seseorang tidak hanya tercermin dalam kultifasi mereka Itu juga tergantung pada sumber daya yang dimilikinya Antara aku dan kamu, menyebutmu yang lemah sudah sangat memujimu Petik 2 Zuan tertawa terbahak-bahak Siapa yang membual sebelumnya bahwa kamu tidak bergantung pada siapapun selain dirimu sendiri Pewaris Rajaki Apakah orang ini tidak tahu bagaimana melakukan percakapan yang benar Dia malu dan marah Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan orang ini dalam berbicara Dia meraung Paman Han, lumpuhkan dia Baik, Pewaris muda, silakan tinggal di sini dan istirahat Perhatikan bagaimana saya menghadapi semut ini Han Feng Q berbalik dan menatap Zuan Berat, kamu harus merasa terhormat bahwa yang lama ini terlibat secara pribadi Dalam hal itu, kehidupan yang Anda jalani ini sudah sepadan Petik 2 Zuan meludah ke tanah dan berkata dengan ejekan Hanya kamu, peringkat ke sembilan yang sepele Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa saya selalu berkeliaran di sekitar Dewa Bumi dan Grandmaster Bahkan ada beberapa pembudidaya peringkat master yang mati di bawah tangan saya Anda hanya peringkat ke sembilan sepele Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda Taois Nyamuk, Mi Tua, orang-orang ini benar-benar mati di bawah tangannya Selain itu, terlepas dari apakah itu Mili atau Kinsihuang, jiwa mereka, atau apakah itu Raja Sang Terakhir Wugeng Semua ini adalah eksistensi yang tidak kalah dengan Kaisar saat ini Dalam hal pembudidaya yang benar-benar kuat, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan Zuan Dia jelas tidak mementingkan seseorang di puncak peringkat ke sembilan Tetapi tidak mungkin orang lain tahu tentang hal-hal ini Mereka hanya akan berpikir bahwa dia menyemburkan omong kosong Murong King He mencibir Kakak Chu, kultifasi kakak iparmu tidak buruk, tapi dia benar-benar keterlaluan dengan bualannya Wajah cantik Chu Yu Zhao memanas Meskipun dia tahu bahwa saudara iparnya tangguh Membandingkan dirinya dengan Dewa Bumi dan Grandmaster terlalu berlebihan Bahkan dia merasa malu di tempatnya Sopir di kejauhan tertawa Dia membunuh beberapa tuan Nyonya, teman Anda ini benar-benar berani Petik 2 Dia tidak menerima balasan Han Feng Q jelas juga tidak percaya padanya Kamu sangat muda, namun kamu penuh dengan omong kosong Hari ini, yang lama ini akan mendisiplinkan Anda dengan baik menggantikan keluarga Anda Anda akan belajar bahwa Anda dapat menggunakan mulut Anda untuk makan sesuka hati Tetapi Anda tidak dapat berbicara secara acak Petik 2 Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Zhu Han memotongnya Celanamu jatuh Han Feng Q tercengang Kemudian, dia merasa kakinya menjadi dingin Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat celananya sudah jatuh ke pergelangan kakinya Yang keriput itu bergetar di terpa angin dingin Itu terlihat sangat menyedihkan Dia berbicara dengan dominan beberapa saat yang lalu Namun sekarang, semua keagungan itu lenyap dalam sekejap Ah Chu Yu Zhao dan Murong King Hei keduanya menutupi mata mereka dan berbalik Wajah mereka semua menjadi merah cerah Apa yang sedang terjadi? Kami tidak pernah melihat apapun setelah hidup selama bertahun-tahun Mengapa kami melihat hal kotor itu berkali-kali hari ini? Chu Yu Zhao tidak bisa tidak mengingat kakak iparnya saat itu Dia berpikir, mengapa pria lain jauh lebih kecil darinya Ini berlaku untuk pewaris Rajaki, dan sekarang bahkan untuk ahli peringkat ke-9 ini Meski begitu, bukan ini yang dipikirkan pewaris Rajaki Meskipun Han Feng Q ada di sisinya, dia masih ingin tertawa Dia melihatnya lagi, dan kemudian senyum lebar muncul di wajahnya Dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya Di masa depan, dia bisa memberitahu orang lain bahwa dia lebih baik daripada ahli peringkat ke-9 Tidak, saya tidak bisa Paman Han mungkin akan membunuhku karena itu Tidak seperti pewaris Rajaki yang menahan tawanya dengan susah payah Pengemudi dengan gigi yang hilang itu tertawa terbahak-bahak Jadi orang ini suka berjalan-jalan dengan bolanya yang menjuntai Sudah berapa umurmu, tapi masih punya hobi seperti ini Hahaha, kamu membunuhku di sini Petik 2 Nyonya di dalam kereta Petik 2 Petik 2 Dia benar-benar menutup tirai di depannya Jenis adegan ini terlalu menyinggung mata Kepala Han Feng Q benar-benar kosong Dia sudah menjadi penatua dan mencapai puncak peringkat ke-9 Situasi seperti apa yang belum pernah dia alami sebelumnya Tapi dia benar-benar tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya Dia akhirnya tersentak dari linglung ketika dia mendengar tawa di sekelilingnya Dia menarik celananya saat menyerang Zuan, mati Anda telah berhasil mengendalikan Han Feng Q untuk plus 1024 plus 1024 plus 1024 Dia sekarang benar-benar marah Rongga matanya terbelah, dan dia terbakar amarah Tidak ada jejak tetua kelas tinggi lagi Dia tidak berpikir bahwa celananya yang jatuh ada hubungannya dengan Zuan Dia hanya merasa mulut anak ini terlalu ganas Dia akan mencabik-cabik wajahnya dan memberi makan lidahnya kepada anjing untuk melampiaskan amarahnya Adapun pengemudi dengan gigi yang hilang, dia akan memastikan dia tidak akan bisa tertawa lagi Kecepatan ahli peringkat ke-9 sangat cepat Sosoknya melesat seperti kilatan petir Murong King He dan Chu Yu Zhao tidak bisa bereaksi sama sekali Namun, Zuan sudah siap Dia menggunakan sunflower pantasem untuk menghindar ke samping Hek, dia bahkan mengalami pelatihan ketat milih sebelumnya Dan dia bahkan terkadang bisa menghindari serangannya Apa yang bisa dilakukan oleh peringkat ke-9 yang hanya mencapai peringkatnya karena senioritasnya Hah, pengemudi dengan gigi yang hilang benar-benar menikmati dirinya sendiri Tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia terkejut Itu karena dia melihat bahwa pemahaman Zuan tentang waktu sangat sempurna Menghindari serangan dari pewaris muda bukanlah sesuatu yang istimewa Tetapi menghindari serangan seseorang di puncak peringkat ke-9 benar-benar berbeda Mereka bisa mengunci aura target mereka, jadi keterampilan gerakan normal menjadi sama sekali tidak berarti Namun, Zuan masih mengelak Apakah ini benar-benar kebetulan, atau Namun, Han Fengqiu tidak menyadarinya Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini Dia akan menangkap Zuan, dan kemudian membunuhnya Zuan juga merasakan tekanan Han Fengqiu saat ini mungkin menggunakan 120% dari kekuatannya yang biasa Jadi kecepatannya jauh lebih besar daripada Sausi Jika bukan karena penguasaannya terhadap Sunflower Pantasm Dia mungkin sudah tertangkap Namun meski begitu, ini adalah pertempuran yang berbahaya Dia tergoda untuk mengatakan, celana mu jatuh lagi, tetapi dia tidak melakukannya Meskipun skill KBRTKM kuat, itu tidak datang tanpa harga Pantulan membuat celananya jatuh sekali seharusnya tidak terlalu buruk Tetapi jika dia melakukannya berulang kali, maka mungkin sulit baginya untuk mengatasinya Han Fengqiu juga mulai sedikit khawatir Dia adalah seorang kultifator yang kuat di puncak peringkat ke-9 Namun dia tidak bisa mengalahkan lawannya setelah habis-habisan Orang ini licin seperti loah Itu semua karena pembatasan udara di ibu kota Jika tidak, dengan kemampuannya untuk terbang Tidak akan ada gunanya tidak peduli seberapa cepat Zuan jika dia menyerang dari atas Bab 692, Undangan Nyonya Pewaris Rajaki sedang menunggu Paman Han untuk mengalahkan lawannya Dan kemudian dia akan membalas dendam Tapi Han Fengqiu masih tidak bisa menangkap Zuan bahkan setelah sekian lama Pada saat itu, dia malah merasa sedikit lega Lihat, bahkan seseorang di puncak rang ke-9 tidak bisa menangkapnya Bukankah sangat normal jika peringkat ke-8 seperti ku kalah? Murong Kinghe menatap pemandangan ini Alisnya yang tajam berkerut dalam Adik iparmu benar-benar aneh Dia bertarung seperti ini melawan pewaris Rajaki sebelumnya Dan dia sekarang melakukan hal yang sama dengan seorang kultifator di puncak peringkat ke-9 Apa bahkan batasnya? Petik 2 Cuyuzhao berkata dengan bangga Kaka iparku benar-benar kuat, tahu Dia bahkan berpikir dalam hati bahwa sayang sekali kaka iparnya tidak ada di sini Dan tidak bisa melihat pemandangan ini Han Fengqiu berhenti ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya Wajahnya panas karena malu Dia masih tidak bisa mengalahkan anak ini setelah sekian lama bahkan dengan kultifasinya Dia sudah sangat dipermalukan Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menangkap Zuan jika dia melanjutkan ini Jadi dia memutuskan untuk berhenti saja Kecil, kamu benar-benar membuat orang tua ini marah kali ini Zuan tidak bisa menahan senyum Ah, jadi sebenarnya kamu tidak begitu marah ketika celanamu jatuh di depan semua orang Dia bertarung dengan nyawanya di garis melawan-lawan yang bahkan lebih kuat sebelumnya Tidak peduli seberapa tangguh Han Fengqiu, itu tidak cukup untuk benar-benar membuatnya takut Kulit Han Fengqiu berkedut, lalu dia menghela nafas Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah memegang pedangnya di depannya Frurem Pedang itu mulai bergetar Kemudian, tangan kanannya menggambar lingkaran besar di depannya Pedang di depannya tiba-tiba berlipat ganda Menyebar seperti burung merak, dan kemudian mekar seperti bunga kerisan Zuan menarik senyumnya juga Dia bisa merasakan keganasan energi pedang ini dari jauh Han Fengqiu melemparkan cincin pedang ke langit Pedang terus berputar dan bergetar dengan suara Kemudian, satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan Energi pedang tak berujung memenuhi langit Han Fengqiu mencibir Berat, kemana kamu akan lari sekarang? Dia dan pewaris Raja Ki memiliki ide yang sama Karena mereka tidak bisa menangani teknik gerakannya Maka dia hanya akan menggunakan gerakan area efek Sehingga tidak ada tempat yang tersisa untuk dihindari Wanita di gerbong itu angkat bicara Selamatkan dia Menurutnya, tidak ada cara bagi Zuan untuk menghindari serangan ini Bagus, pengemudi dengan gigi yang hilang itu menyeringai Kemudian, dia melangkah keluar, muncul tepat di tengah medan perang Semua energi pedang tiba-tiba turun, menciptakan hujan pedang Segala sesuatu dalam kisaran beberapa lusin li benar-benar tertutup Sekarang, Zuan tidak bisa menghindar kemanapun dia mencoba menghindar Ekspresi Zuan menjadi aneh Anda menggunakan pedang Kemudian saya kebetulan memiliki keterampilan yang sama Dia baru saja akan bergerak ketika seseorang muncul di depannya Hmm, sopir kereta itu Zuan langsung mengenali siapa ini Gigi orang tua ini bengkok dan bahkan ada gigi yang hilang Jadi akan sulit baginya untuk melupakan tingkat keburukan ini bahkan jika dia mencobanya Pengemudi dengan gigi yang hilang meraih ke udara dan membuat gerakan mencengkeram biasa Dia dengan sempurna meraih pedang Han Feng Kiu Ketika pedang ini ditangkap, semua energi pedang tampak menguap ke udara tipis Segera berhamburan menjadi tidak ada Senyum Han Feng Kiu langsung membeku Dia ingin melihat Zuan menjerit kesakitan dari pedang Ki Bagaimana dia bisa mengantisipasi adegan ini Tapi dia juga bereaksi dengan cepat Dia segera menyapa pengemudi dengan gigi yang hilang dengan hormat Han Feng Kiu dari Raja Ki Manor menyapa senior Meskipun pihak lain terlihat sedikit lebih muda dari dirinya Di dunia kultivasi, yang kuat membawa senioritas Karena pria ini dapat dengan mudah melihat melalui formasi pedangnya dan mengambil pedangnya Itu berarti bahwa keterampilannya setidaknya satu tingkat di atasnya Ini menyeratkan bahwa dia setidaknya seorang kultivator peringkat master Hanya pada tingkat di mana seseorang dapat mengolah jiwa Apakah mereka dapat dengan mudah melihat melalui formasi dan langsung menemukan intinya Itu juga berfungsi untuk mengekspresikan identitasnya Tidak peduli seberapa kuat lawan ini Dia tidak mungkin lebih kuat dari Raja Ki Jadi ini adalah peringatan Pengemudi dengan gigi yang hilang mendengus Jangan mencoba menakutiku dengan Raja Ki Saya memang tidak bisa menang melawan Raja Ki Tetapi memberi Anda pemukulan tidak begitu sulit Petik 2 Han Feng Q Oh, benar Aku tertawa sebelumnya Bukankah kamu ingin memukulku lebih awal? Sopir tidak punya rencana untuk membiarkan masalah ini jatuh Dia menatap Han Feng Q dengan senyum ambigu Han Feng Q segera meminta maaf Junior ini tidak berani Butir-butir keringat halus sudah mulai terbentuk di dahinya Dia berpikir dalam hati Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar berakhir dengan satu demi satu orang aneh hari ini Dia ingin sepenuhnya mendominasi situasi ini Dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk sedikit pamer Namun sebelum dia mendapatkan kembali kehormatannya Dia dipermalukan lagi Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya Pengemudi dengan gigi yang hilang mendengus Kemudian, dia berbalik untuk melihat Zuan Nak, kamu tidak buruk Mulutmu agak tajam Tetapi kamu tidak terlalu tampan dan memiliki kultivasi yang layak Petik 2 Zuan terdiam Kenapa kau menatapku seperti aku menantumu atau apa? Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata Saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri Jika saya tahu bahwa senior memiliki kultivasi yang begitu kuat Tidak heran pihak lain tidak berterima kasih padanya Sama sekali ketika dia menghentikan kuda itu Ternyata kuda itu tidak pernah punya kesempatan untuk menyakiti mereka Jarang melihat seseorang dengan kesatria seperti itu Pengemudi dengan gigi yang hilang menemukan dia lebih dan lebih menyenangkan Chu Yu Zhao terkejut dan senang Energi pedang yang tak ada habisnya akan menenggelamkan Zuan beberapa saat yang lalu Membuatnya sangat gugup hingga jantungnya akan melompat keluar Namun sesaat kemudian, ahli misterius ini membantu saudara iparnya Dilihat dari nada suaranya, sepertinya kakak iparnya pasti akan baik-baik saja Mau tak mau dia bertanya kepada Murong King He dengan tenang Kamu paling tahu tentang kultivator Apakah anda tahu siapa senior ini? Petik 2 Murong King He juga cukup bingung Bukan saya Dia tahu hampir semua pembudidaya peringkat master di ibu kota Tetapi sebenarnya tidak ada satupun yang cocok dengan deskripsi pria misterius ini Kereta tidak memiliki lambang klan Dan terlihat tidak berbeda dari kereta biasa Di dekatnya, pewaris Raja Ki tidak senang Han Feng Q mungkin merasa was-was, tapi dia tidak Selain Kaisar sendiri, tidak banyak orang lain yang perlu dia takuti di ibu kota Siapa dirimu yang terhormat? Tahukah anda bahwa melindungi penjahat yang telah membunuh perwira militer adalah kejahatan serius? Anda menghentikan pengadilan untuk menjalankan hukum Petik 2 Pengemudi dengan gigi yang hilang terkekeh, memperlihatkan giginya yang kuning dan bengkok Kamu seharusnya tidak mencoba menakutiku dengan hal-hal ini Saya percaya pengadilan dapat membedakan antara apa yang benar-benar benar dan salah Zuan angkat bicara saat ini Hei, wajah tomat, kamu bisa menggunakan mulutmu untuk makan hal-hal acak Tetapi kamu tidak bisa berbicara hal-hal acak Kapan saya membunuh petugas pengadilan? Orang-orang ini hanya dibekukan Petik 2 Zuan menarik kembali energi dingin itu Orang-orang yang membeku semuanya hidup kembali, tetapi banyak dari mereka kehilangan tangan dan kaki Pewaris Raja Ki terkejut Gerakan macam apa ini? Itu bisa melakukan hal semacam ini Namun, dia tidak repot-repot menyelidiki ini dan segera berkata Bahkan jika mereka tidak mati, lengan dan kaki mereka telah dipatahkan olehmu Menyerang seorang perwira militer adalah kejahatan besar Zuan tertawa Kita punya banyak saksi Jelas Anda yang sangat ingin pamer sehingga bongkahan es itu jatuh Mematahkan tangan dan kaki mereka Pelaku utamanya adalah dirimu sendiri Pak tua yang celananya jatuh, tolong tangkap pelaku utama ini Anda, Pewaris Raja Ki Gemetar karena marah Dengan statusnya, dia benar-benar bisa lolos dengan sengaja mendistorsi kebenaran dan menjebak seseorang Namun sekarang, dia tiba-tiba merasa identitas mereka terbalik Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk plus 888 plus 888 plus 888 Kelopak mata Han Feng Kiu melompat ketika dia mendengar kata-kata, celana jatuh Apakah anak ini lahir untuk membuat orang kesal? Anda telah berhasil mengendalikan Han Feng Kiu untuk plus 999 plus 999 plus 999 Dia mengambil nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk menahan dorongan untuk menyerang Dia menatap pengemudi dengan gigi yang hilang itu Bolehkah aku bertanya siapa nama besar senior ini? Dia tahu bahwa masalah utama di sini adalah ahli misterius ini Jika orang ini tidak ada di sini, maka Zuan hanyalah ternak yang menunggu untuk disembeli Saya lupa nama saya, saya hanya seorang pengemudi kereta biasa sekarang Sopir itu melambaikan tangannya dengan santai Yang lain bingung, tapi ekspresi Han Feng Kiu berubah Mungkinkah kamu? Namun, pewaris Raja Ki menjadi kesal Siapa yang peduli siapa dia? Hari ini Han Feng Kiu dengan cepat menghentikannya dan berbisik di telinganya Pewaris muda, dia Pewaris Raja Ki segera mulai terengah-engah Dia dengan cepat melihat ke arah kereta biasa Matanya penuh harapan dan keinginan Zuan mengerutkan kening Apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa dia terlihat seperti babi yang kepanasan? Apakah dia tidak takut teman kecilnya akan hancur jika dia terlalu bersemangat? Sopir dengan gigi yang hilang tersenyum dan berkata kepada Zuan Anak muda, nyonya saya mengundang Anda untuk bertemu Bab 693, Rebound Ketika dia mendengar pengemudi mengundang Zuan Napas pewaris muda Zhao Xi menjadi tergesa-gesa Ada sangat sedikit orang di dunia ini yang bisa menerima undangan nyonya itu Dia selalu menjadi orang yang bangga Namun dia tidak pernah bisa bertemu dengannya Ini adalah seorang wanita yang bahkan Kaisar, ayahnya, atau ahli waris dari berbagai bangsawan Tidak bisa berharap untuk bertemu Itu benar-benar alami baginya untuk mengabaikannya juga Namun dia akhirnya mengundang Zuan, yang dia pandang rendah, untuk sebuah pertemuan Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan Mereka dekat Pikiran ini muncul di kepalanya, tetapi dia segera menyadari bahwa bukan itu yang dia pikirkan Tapi Zuan hendak melewati tirai kereta dan bersamanya di kabin yang sama Untuk tingkat tertentu, ini memang terjadi Matanya tidak lagi dipenuhi dengan penghinaan di bawah penghinaan ketika dia melihat Zuan, tetapi kecemburuan yang tak ada habisnya Mengapa? Mengapa nona pertama Cu yang cantik memilihnya? Mengapa kecantikan ibu kota nomor satu, Yu Yan Luo, juga memperlakukannya seperti ini? Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zi untuk plus 555 plus 555 plus 555 Bagian terburuk dari semua itu adalah Yu Yan Luo melihat keadaannya yang menyedihkan saat ini Ini benar-benar kematian sosial Dia awalnya merasa bahwa tidak banyak penonton, dan rakyat jelata itu sudah melarikan diri Cu Yu Zhao dan Murong Qinghei keduanya adalah bagian dari Vaksir Rajaki, jadi mereka tidak akan memberitahu siapapun Kereta itu tampak seperti hanya dari klan biasa, jadi mereka hanya perlu menyingkirkan mereka secara diam-diam setelahnya Dengan cara ini, tidak akan ada berita tentang kekalahannya yang menyedihkan dari Zuan Namun, kecantikan nomor satu ibu kota Yu Yan Luo hanya harus berada di dalam kereta yang tampaknya biasa itu Tidak mungkin dia bisa membunuhnya Ayahnya mungkin orang pertama yang memukulnya sampai mati jika dia berani mencoba Dia sendiri bahkan tidak tahan Dia telah melihatnya dari kejauhan sebelumnya, dan dia bahkan memimpikannya Wajah luar biasa itu sepertinya bukan milik dunia sekuler ini Riamana yang akan mampu memutuskan diri untuk menghancurkan karya seni alami ini Tapi semakin seperti ini, semakin tak tertahankan ingatan akan diinjak oleh Zuan Itu semua karena anjing itu menelurkan Zuan Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk plus 1024 plus 1024 plus 1024 Zuan terkejut Siapa nyonyamu? Sopir dengan gigi yang hilang tertawa Kamu akan tahu begitu kamu masuk ke dalam Zuan menatap pewaris Rajaki dan Han Fengqiu Dia agak bingung Siapa yang bisa membuat keduanya bereaksi seperti ini? Wanita di dalam gerbong ini angkat bicara Pewaris muda, Tuan muda ini baru saja menyelamatkanku Bisakah kita mengabaikan masalah ini demi orang yang rendah hati ini? Petik 2 Suara itu lembut dan menyenangkan Itu tidak bertingkah lucu atau kekanak-kanakan sama sekali Namun itu membuat semua orang yang mendengarnya merasa seperti tulang mereka meleleh Murong King He sangat iri Aku berharap suaraku terdengar sebagus itu Tapi suaramu sangat bagus Itu jauh lebih baik daripada seseorang yang sok Chu Yu Zhao mendengus Untuk beberapa alasan Dia merasakan permusuhan alami terhadap wanita misterius ini Dia hanya merasa seperti dia tidak baik Betulkah? Murong King He sangat senang mendengar orang yang disukainya memujinya seperti ini Sedikit kemerah-merahan muncul di wajahnya Suaraku jelas tidak terdengar bagus Tapi kakak Chu masih mengatakan itu Dia pasti sangat peduli padaku Ah, aku sangat malu Pewaris Rajaki tergerak Yu Yan Luo benar-benar berbicara kepada saya Dan dia mengambil inisiatif untuk melakukannya Dia sedikit kewalahan dan tanpa sadar ingin berdiri untuk memilah pakaiannya Tetapi baru saat itulah dia menyadari bahwa semua pakaiannya telah hancur menjadi abu oleh petirnya sendiri Untungnya, Han Feng Q bertindak cepat dan menutupinya untuk menyembunyikan pemandangan buruk ini Dia menatap Zuan dengan tatapan penuh kebencian Saya akan membalas dendam Atau nama saya bukan Sao Si Tetapi ketika dia melihat ke arah kereta Ekspresi jahatnya langsung digantikan oleh senyuman Karena ini adalah permintaan nyonya Maka saya harus menunjukkan rasa hormat sebesar itu Tuan Zhu, pembunuhan perwira militer Anda akan diselidiki dengan benar Sedang pergi Han Feng Q menghela nafas lega Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mereka terus menghadapi ahli misterius ini Pewaris muda layak menjadi pewaris muda Dia menggunakan kesempatan ini untuk pergi dengan benar Sehingga tidak terlihat seperti dia melarikan diri dengan tergesa-gesa Tapi pewaris muda yang dia puji ini penuh penyesalan Sial, untuk apa aku mencoba bersikap keren Jika dia dengan keras kepala menolak dan tetap tinggal Dia mungkin akan menarik lebih banyak perhatian nyonya itu Paling tidak, dia bisa bertukar beberapa kata lagi dengannya, kan? Huh, dia akhirnya mendapat kesempatan langkah ini untuk berbicara dengannya Namun dia bahkan tidak bisa bertemu muka dengannya Justru Zuan yang bisa berinteraksi begitu dekat dengannya di dalam kereta Zuan ini hanyalah seorang pengecut tak berdaya Yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita Tapi aku juga ingin bersembunyi di balik wanita seperti Nyonya Yu Ah, ini sangat menyebalkan Anda telah berhasil mengendalikan Zauzi untuk plus 924 plus 924 plus 924 Zuan memperhatikan saat mereka pergi Setelah sedikit ragu, dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa Seseorang di puncak peringkat ke-9 tidak mudah untuk dihadapi Selain itu, ayahnya, Rajaki, adalah masalah yang lebih besar Sekarang belum waktunya untuk membakar semua jembatan Ehem, Nyonya kami telah mengundang Anda ke dalam Sopir tiba di sisinya, nadanya agak tidak puas Apa-apaan ini? Siapa di ibu kota yang tidak merasa terhormat dengan pertemuan dari Nyonya saya? Masing-masing dari mereka sangat ingin bertemu dengannya Namun bukannya bocah ini yang jelas-jelas tidak baik yang malah tidak terpengaruh Maaf, aku agak linglung haha Zuan tersentak dari linglung dan dengan cepat berjalan menuju kereta Dia cukup penasaran siapa yang ada di dalam Cuyuzao dan Murongkinghei tanpa sadar ingin mengikuti dan mencari tahu siapa itu Tetapi mereka dihentikan oleh pengemudi Nona muda, tolong tunggu di sini sebentar Murongkinghei adalah satu hal, tetapi Cuyuzao marah dan gugup Sayangnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan di depan seseorang yang setidaknya berada di peringkat master Dia hanya bisa melihat saudara iparnya berjalan ke kereta Seolah-olah dia berjalan langsung ke sarang sukubus Ketika Zuan tiba di sebelah kereta Dia menangkupkan tangannya dan berkata Terima kasih, Nyonya atas bantuanmu Sebuah tawa terdengar dari dalam Kamu baru saja menyelamatkanku Hidung Cuyuzao berkerut karena jijik Tawa wanita ini seperti seorang penyihir Bukankah dia jelas mencoba merayunya Tapi dia harus mengakui bahwa ini adalah suara terindah yang pernah dia dengar Zuan tertawa mengejek diri sendiri Jika saya tahu bahwa Nyonya memiliki penjaga yang tangguh Saya tidak akan ikut campur Saya hampir selesai oleh Raja Kimanor Petik 2 Seolah merasakan ketidakpuasannya Wanita di dalam berkata dengan suara lembut Ini hanya berfungsi untuk lebih menampilkan keberanianmu Meskipun orang luar mungkin menganggap Anda sebagai pria yang ceroboh dan sembrono Saya tahu bahwa ada inti kesatria jauh di dalam tulang Anda Terlepas dari seberapa mendominasi musuh Mereka akan tetap marah ketika melihat Anda Ini adalah bagaimana dulu Dan masih dengan cara yang sama sekarang Petik 2 Wajah Zuan memanas Aku juga mulai malu dengan semua pujian ini Haha Hmm, sepertinya kau mengenalku Kereta menjadi sunyi sejenak Beberapa saat kemudian Wanita di dalam berkata Kamu harus masuk Pengemudi dengan gigi yang hilang itu tertegun Apakah saya salah dengar Nyonya itu benar-benar mengundangnya ke dalam Mereka berdua akan berbagi ruang sempit itu Dia telah bekerja sebagai sopir untuk nyonya ini selama bertahun-tahun Dia tahu bahwa karena kecantikannya yang menakjubkan Dia sangat peduli dengan jarak antara dia dan orang-orang yang berinteraksi dengannya Dia tidak akan pernah membiarkan pria lain sedekat itu dengannya Tapi dia membiarkan bocah ini masuk Ketika dia mengingat betapa nyonya ini peduli pada Zuan Dia benar-benar mulai bertanya-tanya apakah dia menyukai anak ini Bocah ini tampan Tetapi apakah nyonya saya seseorang yang peduli dengan penampilan Dia tidak akan pernah menemukan seseorang secantik yang ada di cermin Jadi nyonya pasti tidak peduli dengan penampilan Mungkin dia mengaguminya sebagai junior yang mengesankan Iya, ini mungkin Sementara pengemudi dengan gigi yang hilang sedang memikirkan semua hal Zuan sudah menyingkirkan tirai dan masuk ke dalam Tapi sebelum dia bisa melihat penampilannya Ada perasaan pusing di kepalanya Persetan, rebound keyboard cam ini brutal Tubuhnya jatuh tak terkendali begitu pikiran ini muncul Mengikuti teriakan alarm seorang wanita Dia amruk ke dalam tubuh yang lembut Bab 694, Bibi, aku tidak ingin bekerja lagi Pengemudi dengan gigi yang hilang itu mengawasi dengan waspada sepanjang waktu Ketika dia mendengar nyonya itu berteriak ketakutan Ekspresinya tiba-tiba berubah Dia langsung muncul di sebelah kereta Nyonya, apa yang terjadi? Dia tidak berani masuk ke dalam Karena nyonya-nya tidak suka bertemu orang Biasanya, dia tidak bisa memasuki ruang pribadinya tanpa izinnya Cuyuzhao dan Murongkinghe juga bergegas Tetapi tidak mungkin mereka bisa menandingi kecepatan pengemudi Mereka tiba sedikit kemudian Murongkinghe menarik lengan baju Cuyuzhao Dia berkata dengan ekspresi aneh Kakak Cuy, kakak iparmu benar-benar Wajahnya menjadi merah Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melanjutkan Cuyuzhao juga menginjak kakinya dengan kesal Siapa kakak iparku? Aku tidak punya saudara ipar yang mesum seperti itu Anda telah berhasil mengendalikan Cuyuzhao untuk Plus 223 plus 223 plus 223 Murongkinghe mengerutkan hidungnya Siapa yang terus mengatakan ipar sebelumnya? Suara nyonya terdengar lagi dari dalam kereta Tidak ada Tidak apa-apa Pak Manfu, tolong bantu saya berjaga-jaga di luar Jangan biarkan siapapun mendekat Pengemudi dengan gigi yang hilang masih ragu-ragu Nyonya, apakah benar-benar tidak ada yang salah? Dia khawatir bahwa dia mungkin hanya mengatakan ini karena dia diancam di dalam Suara nyonya terdengar lagi Jangan khawatir, aku baik-baik saja Aku punya beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengannya Anda hanya perlu berjaga-jaga di luar Petik 2 Kemudian, lapisan cahaya biru muncul di sekitar kereta Pengemudi tahu bahwa pembatasan yang memotong semua suara diaktifkan Hanya nyonya yang tahu tentang ini Ini tidak mungkin kecuali dia ingin mengaktifkannya sendiri Dia menghela nafas lega ketika dia memikirkan ini Kalau begitu pelayan tua ini akan menunggu di luar Dia mengusir Cu Yu Zhao dan Murong King He sambil mengatakan ini Pada saat yang sama, dia terkejut dalam hati Nyonya benar-benar mengaktifkan formasi ini Sepertinya dia benar-benar mempercayai bocah ini Kalau tidak, jika ada bahaya yang terjadi di dalam Tidak ada yang akan menyelamatkannya bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga Cu Yu Zhao terpesona oleh kekuatan tak terlihat Dia kesal Apa yang dilakukan nyonyamu dengan mengunci saudara iparku? Apakah anda berkomplot melawannya? Petik 2 Nyonya Merencanakan melawan saudara iparmu Sopir itu hampir tertawa karena kesal Jumlah pria yang ingin bersekongkol melawan nyonya mereka di ibu kota Mungkin cukup untuk membungkus ibu kota itu sendiri Tiga kali lipat jika mereka berbaris dari gerbang istana Siapa yang takut dengan siapa di sini? Sementara mereka bertengkar satu sama lain Seorang nyonya yang menakjubkan saat ini sedang berbaring di kursi empuk Matanya yang mempesona dan berbintang menatap pria yang berbaring di atasnya dengan senyum ambiku Berapa lama lagi kamu berencana untuk berbaring di sana? Zuan sangat tertekan Apakah aku tipe tak tahu malu yang memanfaatkan seorang gadis? Saya sudah benar-benar membedakan diri saya dari orang-orang rendahan seperti itu Saya mengandalkan pesona saya sendiri untuk membuat keindahan datang kepada saya sendiri Apa-apaan ini? Mendorongnya ke bawah begitu aku masuk Dia akan berpikir bahwa aku cabul Aku masih punya harga diri, kau tahu Tapi dia tidak pernah menyangka rebound keyboard cam menjadi begitu hebat Itu berbeda dari terakhir kali Terakhir kali, dia menggunakan keyboard cam untuk membuat satu set seragam utusan token emas baru Jadi reboundnya diharapkan Tapi dia hanya membuat celana lelaki tua itu jatuh kali ini Mengapa rebound masih begitu besar? Namun, disinilah dia salah Mengapa celana ahli peringkat ke-9 yang kuat jatuh tanpa alasan? Jika itu adalah seorang ahli di tingkat yang sama, mereka pasti akan dapat menggunakan celah ini untuk mengambil nyawa Han Fengqiu Itulah mengapa sepertinya celananya jatuh di permukaan Tetapi pada kenyataannya, itu terkait dengan kehidupan seorang kultifator di puncak peringkat ke-9 Bagaimana mungkin reboundnya kecil? Untungnya, ini hanya efek tidak langsung Jika tidak, bahkan mungkin ada bahaya bagi kehidupan Zuan Zuan berkata dengan senyum pahit Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa kekuatanku habis karena aku baru saja bertempur dalam pertempuran yang hebat Dan bahwa aku tidak mencoba mengambil keuntungan darimu Dia berpikir bahwa dia sudah selesai, tetapi tanggapan yang dia terima tidak terduga Saya bersedia, Anda mampu melawan peringkat 8 dan seseorang di puncak peringkat ke-9 di usia muda Anda Fakta bahwa Anda bisa bertahan sampai sekarang sudah sangat mengesankan Petik 2. Zuan Bahkan saya tidak akan percaya apa yang saya katakan jika saya berada di ujung sana Apakah gadis ini bodoh? Hah, tunggu, kenapa dia terlihat familiar? Akhirnya ada sedikit ketidaksabaran dalam suara wanita cantik ini Apakah kamu masih tidak akan bangun? Saya buruk, saya buruk Zuan tertawa canggung dan segera duduk Dia bukan anak yang tidak tahu apa-apa lagi Namun, perasaan lembut yang luar biasa bahkan membuat jantungnya mulai berdebar kencang Wanita cantik itu juga duduk Dia merapikan pakaian dan rambutnya Zuan akhirnya memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan baik Kulitnya putih dan mulus dan wajahnya tanpa cacat Rambutnya digulung ke atas dengan gaya yang elegan Membuat lehernya tampak anggun dan ramping Mutiara bercahaya tertanam di bagian atas kereta Saat pancaran lembut menyebar di pipinya Wajahnya yang lembut sepertinya telah dilukis dengan kuas Sulit untuk mengatakan apakah mutiara bercahaya itu lebih terang atau dia Itu kamu Zuan akhirnya mengenali siapa ini Dia kaget dan senang Wanita di depannya adalah yang dia selamatkan bersama Ji Xiaosi saat itu Kecantikan nomor satu ibu kota, Yu Yan Luo Kita bertemu lagi Yu Yan Luo tersenyum Senyumnya begitu indah seolah-olah bunga yang indah mekar di dalam kereta ini Tidak ada sedikitpun kemarahan karena tersinggung Juga tidak ada jejak rasa malus seorang gadis Dia tenang dan alami dalam sikap Seolah-olah dia adalah karakter utama dunia ini Sudah lama sekali, siapa yang mengira Nyonya itu sama menakjubkannya Jika tidak lebih hari ini Zuan menghela nafas Saya bertanya-tanya mengapa pewaris Raja Ki tiba-tiba berubah menjadi Sim Sekarang setelah saya bertemu dengan Nyonya lagi Saya akhirnya mengerti Petik 2 Yu Yan Luo tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap pujiannya Lagi pula, dia telah mendengar sanjungan lebih dari itu selama bertahun-tahun Pertumbuhanmu cukup mengejutkan Terakhir kali aku bertemu denganmu, itu cukup menantang bagimu untuk berurusan dengan Blackwing Stockhead itu Namun sekarang, beberapa bulan kemudian, kamu sudah bisa menghadapi para ahli di puncak peringkat ke-9 Petik 2 Zuan terkekeh Saya ingat Anda mengatakan kepada saya terakhir kali bahwa saya masih beberapa tahun terlalu dini Jika saya ingin menjadi laki-laki Anda Sekarang setelah Anda melihat pertumbuhan saya, apakah waktu itu sedikit dipersingkat? Petik 2 Ketenangan Yu Yan Luo akhirnya tersentak Semburat merah samar muncul di wajahnya yang cantik Dia memberinya tatapan menegur Apa yang akan saya lakukan dengan Anda? Zuan harus mengakui bahwa seseorang yang cantik ini cantik bahkan ketika dia marah Namun, baik atau buruk, toleransinya terhadap kecantikan telah meningkat setelah bertemu dengan semua gadis itu Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berkata dengan nada kesal Ini salahmu karena melupakan janji masa lalumu Aku lupa janjiku Yu Yan Luo mengulurkan telapak tangannya Jari-jarinya halus dan ramping, seolah-olah dipahat dari batu giok Kembalikan padaku Kembalikan apa? Zuan tercengang Leontin giok saya Yu Yan Luo mendengus Aku tidak ingin melihatmu menyebarkan desas-desus dengan itu di mana-mana Bahwa aku memberikannya kepadamu karena aku jatuh cinta dan itu adalah hadiah dari kekasih atau semacamnya Tidak peduli seberapa tebal kulit Zuan Kesombongannya sebelumnya sekarang terungkap, membuatnya sangat malu Tapi dia bereaksi cepat juga dan terus menyerang Kamu benar-benar lupa hutangmu Saya menyelamatkan anda terakhir kali Jadi anda memberi saya Leontin ini dan berkata anda akan membayar saya Ketika saya pergi ke klan Yu di Brightmoon City, anda tidak terlihat dimanapun Sekarang, akhirnya aku bertemu denganmu lagi, tapi kamu ingin Leontin ini kembali Yu Yan Luo menjelaskan, banyak hal terjadi di Brightmoon City saat itu, jadi saya tidak punya pilihan selain pergi Itu sebabnya aku tidak punya kesempatan untuk berterima kasih Namun, saya sudah memberi anda kompensasi nanti Petik 2 Kamu memberiku kompensasi Zuan bingung Ada senyum tipis di mata Yu Yan Luo Kenapa lagi menurutmu yang mulia membiarkanmu hidup? Sementara itu, di King Kimanor, Raja Ki menatap putranya yang hangus dengan ekspresi mendung Siapa yang melakukan ini? Bab 695, bagian 1, potongan catur dan pemain yang memindahkannya Pewaris Raja Ki membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu Dia ingin memeluk ayahnya dan menangis untuk membalas dendam Tetapi dia tiba-tiba teringat sumpah yang dia buat dengan Zuan Dia tidak bisa meminta bantuan ayahnya Karena itu, dia menahan dorongan ini Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa dengan sifat ayahnya Mengeluh dengan berlinang air mata mungkin akan menghasilkan efek sebaliknya Ketika Han Feng Kiu melihatnya menjadi pendiam Dia angkat bicara karena pertimbangan Itu bocah Zuan itu Zuan, Raja Ki mengerutkan kening Apakah kamu bercanda? Dia hanya memiliki sekitar 6 hingga 7 peringkat kultivasi Bagaimana dia bisa menyakitimu seburuk ini? Petik 2 Wajah pewaris muda itu benar-benar merah Ini juga yang membuatnya sangat bingung Dia ingin memahami mengapa 8 peringkat kultivasinya yang kuat akan kalah dari bocah itu Apalagi sangat parah Han Feng Kiu menjelaskan Teknik gerakan orang itu cukup aneh Dan bahkan aku tidak bisa menangkapnya Sudah bisa diduga bahwa pewaris berada pada posisi yang kurang menguntungkan di sini Petik 2 Bahkan kamu tidak bisa menangkapnya Pewaris Raja Ki terkejut Bahkan jika dia tidak mempercayai kekuatan putranya Dia memahami kekuatan Han Feng Kiu dengan baik Terlepas dari apakah itu pengalaman kultivasi atau pertempuran Tidak ada yang kurang Bahkan jika dia tidak bisa menangkap Zuan Seberapa mengejutkan bocah itu Wajah Han Feng Kiu memanas Dia dengan cepat menambahkan Alasan utamanya adalah karena ibu kota membatasi penerbangan Kalau tidak Aku bisa menangkapnya tidak peduli seberapa cepat dia Meski begitu Saya masih hampir menjatuhkannya Tetapi bawahan Nyonya Yu Pak Man Fu Ikut campur Itu sebabnya saya hanya bisa membawa pewaris muda itu kembali Petik 2 Nyonya Yu Napas Raja Ki menjadi tergesa-gesa Kamu berbicara tentang Yu Yan Luo Iya Itu justru dia Han Feng Kiu menjawab Ketika pewaris Raja Ki melihat ayahnya kehilangan ketenangannya sejenak Dia seharusnya marah karena ibunya Namun Saat itu Yu Yan Luo membuat seluruh ibu kota terguncang Sebagai seorang pria Dia sebenarnya bersimpati dengan ayahnya Dia benar-benar kembali ke ibu kota Raja Ki sedikit bersemangat Dia mulai mondar-mandir beberapa kali di dalam ruangan Pada akhirnya Dia berdiri di dekat jendela dan melihat ke arah tertentu Cahaya di matanya berangsur-angsur menjadi tenang Sayang sekali Sayangnya Jika ini sepuluh tahun yang lalu Saya akan bergegas untuk bertemu dengannya terlepas dari segalanya Tetapi saya tidak lagi mood Petik 2 Han Feng Kiu berkata dengan nada menggoda Ini adalah berkah bagi kita rakyat jika Raja lebih peduli pada situasi yang lebih besar Raja Ki berbalik Mengapa Yu Yan Luo menyelamatkan Suan? Han Feng Kiu menggelengkan kepalanya Dia juga tidak tahu kenapa Pewaris muda itu berbicara dengan suara lemah Mungkin karena Zuan menyelamatkan mereka sebelumnya Kemudian, dia memberitahu ayahnya tentang kisah kuda yang terkejut Raja Ki mengangguk Rencanamu ini tidak buruk Dan kamu menggunakan hukum untuk kentunganmu dalam setiap gerakan Anda tidak membiarkan ajaran saya sia-sia Zao Ziz senang mendengar ini Terima kasih ayah Dia bukan satu-satunya putra Raja Ki Jadi dia sendiri menghadapi tekanan yang cukup besar Dia jelas ingin memperlebar jarak antara dirinya dan yang lain untuk mencegah mereka memiliki pemikiran yang seharusnya tidak mereka miliki Dan dari mana keuntungan ini berasal? Itu jelas berasal dari kasih sayang ayahnya Tapi tiba-tiba, Raja Ki mendengus dingin Sayangnya, rencana ini tidak sempurna Karena itu adalah jebakan sejak awal Mengapa Anda tidak mengatur kereta sendiri? Petik 2 Zao Ziz menjelaskan Saya khawatir itu akan terlalu jelas Klan Liu Pengadilan, Klan Meng, dan Klan Bi Mereka pasti akan membuat keributan Jadi saya memutuskan untuk mencari kereta yang lewat Kami dengan cermat mengamatinya sebelumnya Kereta itu benar-benar biasa Bagaimana kita bisa berharap bahwa itu adalah kereta Yuyanluo? Huff Inilah mengapa sedikit kelalaian dapat merusak segalanya Raja Ki menegur Bahkan jika orang-orang pengadilan mencurigai mu Lalu bagaimana? Begitu ada bukti yang tak terbantahkan Mereka hanya akan menggonggong paling banyak beberapa kali Tetapi karena keraguan-raguanmu Seluruh situasi berakhir dengan reruntuhan Anda menabung sedikit hanya untuk kehilangan banyak Ingat? Anda perlu memastikan untuk memahami dengan jelas Jenis risiko apa yang dapat Anda tanggung Dan risiko apa yang tidak dapat Anda tanggung Terima kasih ayah atas saranmu Zhao Zi dengan cepat bangkit untuk membungkuk Sayangnya, rasa sakit di lututnya langsung membuat Keringat bercucuran di wajahnya Lututmu remuk Baru sekarang Raja Ki mulai memeriksa luka-lukanya Ekspresinya tenggelam Anak ini tidak kompeten Aku sudah mengecewakan ayah Zhao Zi tahu bahwa ayahnya paling membenci alasan Lebih baik merendahkan diri dan mengakui kekurangannya Benar saja, ekspresi Raja Ki sedikit meredah ketika dia mendengar ini Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tempurung lututnya Dua lampu putih muncul di telapak tangannya Rasa sakit muncul di wajah Zhao Zi Beberapa saat kemudian, alisnya berangsur-angsur meredah Terima kasih ayah Han Feng Qiu menghela nafas kagum Kultifasi tuannya dalam dan mendalam seperti yang diharapkan Dia benar-benar bisa menyembuhkan tingkat cedera ini dengan mudah Aku bahkan melihatnya lebih awal Namun tidak bisa berbuat apa-apa Apa yang saya lakukan hanyalah mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki Anda masih membutuhkan beberapa dokter untuk merawat Anda Butuh beberapa bulan bagi Anda untuk pulih sepenuhnya Raja Ki berkata dengan dingin Tidak ada salahnya Anda dapat merenungkan kesalahan Anda Dan tidak mempermalukan diri sendiri lebih jauh Kengganan melintas di mata Zhao Zi Tetapi dia masih tidak berani membalas pada akhirnya Dipahami Kebenciannya pada Zhu An sudah mencapai batas mutlaknya Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa begitu dia pulih Dia akan memotong mayatnya menjadi 10 ribu keping Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Zi untuk Plus 999 plus 999 plus 999 plus 999 Baiklah, ceritakan detail pertarunganmu melawan Zhu An sekarang Raja Ki menepuk sisi pakaiannya Dan kemudian dia duduk dengan postur yang sempurna Kebingungan terbesarnya saat ini adalah kekuatan bertarung Zhu An yang luar biasa Apakah karena sutra Phoenix Nirvana Jika itu benar-benar luar biasa, maka bukankah itu berarti apa yang dikultifasikan oleh yang mulia Zhao Zi menahan rasa sakit dan melakukan yang terbaik untuk duduk Kemudian, dia memberi tahu ayahnya tentang pertempuran itu Raja Ki mendengarkan sambil menganalisis apa yang terjadi Teknik gerakan aneh Zhu An seharusnya adalah fantasi bunga matahari Kasimi Dia kemungkinan besar memberikannya kepada Zhu An sebagai pewarisnya selama dia menghabiskan waktu di Bright Moon City Namun, meskipun Sunflower Pantasm memiliki beberapa poin keunggulan, seharusnya tidak pada level ini Petik 2 Han Feng Kiu menambahkan Rajaku, sekarang setelah Anda menyebutkannya Saya merasa bahwa keterampilan gerakan anak muda itu seperti Sunflower Pantasm yang dikabarkan Namun, ada yang sedikit berbeda Adapun bagaimana perbedaannya, bahkan sulit bagi saya untuk mengatakannya Petik 2 Raja Ki mengangguk, nada suaranya menjadi sedikit tidak senang ketika dia melihat putranya lagi Bahkan jika teknik gerakan itu aneh, kamu memiliki delapan peringkat kultivasi Bagaimana Anda dipukuli dengan begitu menyedihkan? Petik 2 Wajah Zhao Zhi memanas Dia dengan cepat berkata, saya memegang keuntungan sepanjang pertarungan Namun, karena teknik gerakannya yang aneh, saya tidak ingin bermain petak umpet lagi Jadi saya menggunakan petir suci hegemon Aku ingin menjebaknya di dalam lautan petir Han Feng Kiu mengangguk Alasan dia memenuhi langit dengan pedang adalah karena dia memiliki pemikiran yang sama Jenis serangan area efek ini diperlukan untuk menangani jenis teknik gerakan aneh ini Lalu, Raja Kimala acuh tak acuh Dia tahu bahwa langkah ini adalah pilihan yang salah hanya dengan melihat keadaan putranya yang menyedihkan saat ini Zhao Zhi berkata dengan sedih dan marah Ada bola air raksasa yang tiba-tiba muncul Itu merendamku, jadi semua awan guntur malah menyerangku Setelah aku benar-benar lumpuh, maka si brengsek zuan itu Hei Dia menjadi sangat sedih ketika dia memikirkan bagaimana dia diinjak Dan kemudian lututnya remuk Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi lembab Raja Ki menatapnya Ketika dia melihat bahwa dia tidak benar-benar menangis Dia menganggup puas Hidupmu terlalu mudah tahun ini Ini pelajaran yang bagus untukmu Zhao Zhi tidak berani membalas Dia hanya menjawab, ya Han Feng Q dengan cepat berbicara untuk pewaris Ini berarti bahwa seharusnya ada ahli elemen air yang bersembunyi di dekatnya Dan berkomplot melawan pewaris muda pada saat yang genting itu Kalau tidak, pewaris muda itu pasti sudah mengalahkan zuan Pengguna elemen air Raja Ki menerima kesimpulan ini setelah berpikir sejenak Elemen yang diungkapkan zuan sepertinya adalah elemen es Jadi dia tidak bisa menggunakan elemen air juga Seharusnya ada pengguna elemen air Namun, siapa ini? Dia mulai menyaring semua ahli elemen air di ibu kota Mereka yang bisa bersekongkol melawan Zhao Zhi harus berada di atas level Han Feng Q Beberapa kandidat muncul, tetapi dia secara tidak sadar merasa bahwa itu tidak terlalu mungkin untuk mereka Namun setelah berpikir lagi, dia merasa masing-masing dari mereka memiliki motif Alisnya berkerut dalam Zhao Zhi berkata dengan penuh kebencian Begitu aku pulih, aku pasti akan menguliti zuan hidup-hidup Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian ini Setelah mendengarkan analisis mereka, dia juga menyadari bahwa tidak peduli seberapa tangguh zuan Hanya pengguna elemen air yang bisa membantunya dalam situasi itu Zuan sendiri hanya mengandalkan teknik gerakan anehnya Jika mereka benar-benar bertarung, maka dia bukan lawannya Rajaki mendengus keras Apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Anda harus fokus pada pemulihan Setelah Anda pulih, Anda tidak diizinkan pergi kemanapun Jangan lupa bahwa dirimu yang bodoh membuat sumpah absurd itu Zhao Zhi mulai panik Bukankah akan baik-baik saja selama aku tidak menggunakan kekuatan klan kita? Saya akan lebih siap lain kali Saya dapat dengan mudah menjatuhkan zuan itu sendiri Petik 2 Rajaki memberinya tatapan kecewa Apakah Anda pikir Anda sendiri adalah satu-satunya yang Anda wakili? Ayahmu telah mencapai masa kritis, dan seluruh mata pengadilan tertuju padaku Ayahmu selalu menjaga reputasi yang bersih, jadi mereka tidak bisa menggunakan apapun untuk melawanku Jika kamu melompat keluar dan memulai sesuatu sekarang, bukankah kita akan menyerahkan senjata kepada mereka dengan tangan kita sendiri? Zhao Zhi akhirnya mengerti keraguan ayahnya, tetapi meskipun demikian, dia masih belum puas di dalam Tapi apakah kita benar-benar akan membiarkan masalah ini begitu saja? Dia mematahkan kedua kakiku Jika dia tidak membayar harganya, maka semua orang akan berpikir bahwa Rajaki Manor kita bukanlah masalah besar sama sekali Bukankah itu akan membawa kita lebih banyak masalah? Mempermalukanku bukanlah masalah besar, tapi ayah, mempermalukanmu adalah masalah besar Rajaki mencibir, jangan mencoba menggunakan kelihayanmu denganku Apakah saya mengatakan saya akan membiarkan dia pergi? Bab 696, Kekhawatiran Putri Mahkota Chu Yuzao segera bergegas ke Sisi Zuan Kaka Ipar, hati-hati Dia berpikir bahwa Vaksir Rajaki sudah kembali untuk membalas dendam Namun, Murong King He melihat siapa itu dan berkata pelan, mereka dari Istana Timur Chu Yuzao tercengang Kelompok mereka bergegas dan mengepung pesta mereka Kemudian, sebuah kereta melaju dari belakang kuda Seorang Kasim menyingkir dari tirai, dan kemudian seorang wanita berpakaian mewah perlahan berjalan keluar Jepit rambut emas dan perhiasan gioknya berkilauan di bawah sinar matahari Membuatnya tampak elegan dan menakjubkan Saya menyapa Putri Mahkota Chu Yuzao dan Murong King He keduanya adalah individu yang tumbuh di ibu kota Jadi mereka secara alami mengenali Biling Long Meskipun mereka berasal dari vaksi yang berbeda Mereka harus mengakui bahwa wanita ini cantik Apa yang lebih luar biasa adalah udara mulia di sekelilingnya Pakaian mewah ini hanya berfungsi untuk semakin menonjolkan kecantikannya Putri Mahkota menganggupkan kepalanya sedikit ke arah mereka berdua Dia secara alami tidak merasa banyak terhadap orang-orang dari Vaksir Rajaki Jadi dia hanya menunjukkan kesopanan dasar kepada mereka Kemudian, dia berjalan menuju Zhu An Matanya memeriksanya Ketika dia melihat bahwa tidak ada hal besar yang terjadi padanya Dia menghela nafas lega Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Tuan Zhu Dan saya kebetulan berada di daerah itu Mereka tidak berbuat banyak padamu, kan? Dia menatap Chu Yuzao dan Murong King He dengan bingung ketika dia berbicara dengannya Bukankah Vaksir Rajaki agak terlalu ceroboh jika mereka mengirim keduanya untuk berurusan dengan Zhu An Zhu An dengan cepat berkata Putri Mahkota telah salah paham Mereka adalah teman-temanku Teman-teman Putri Mahkota mengangkat alisnya yang indah Orang ini sebenarnya berteman dengan orang-orang dari Vaksir Rajaki Menarik Murong King He menghela nafas lega Kami masih memiliki hal-hal yang harus diurus di klan kami Jadi kami permisi dulu untuk saat ini Klan Murong selalu menentang Putra Mahkota Jadi dia tidak merasa nyaman tinggal di sini Dia juga menyaret Chu Yuzao bersamanya Chu Yuzao agak tidak mau Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa dengan Putri Mahkota di sini Selanjutnya, setelah tinggal di Klankin untuk waktu yang lama Hubungan mereka dengan Istana Timur tidak pernah terlalu baik Dikelilingi oleh orang-orang Istana Timur tidak terasa terlalu menyenangkan Jadi dia pergi Ketika dia pergi, dia menatap Zhu An dengan pandangan salah Putri Mahkota tidak punya alasan untuk menahan mereka di sini Ketika dia melihat sosok mereka yang mundur Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Sepertinya hubunganmu dengan adik iparmu tidak seburuk itu Ekspresi Chu Yuzao ketika dia pergi tidak luput dari perhatiannya Dia sedikit terkejut Bukankah Klanku mengejar Zhu An pada saat genting? Mengapa kedua belah pihak masih berhubungan baik satu sama lain? Zhu An berkata sambil tersenyum Selain tampan, hal lain yang baik tentang saya adalah Saya mudah bergaul dengan orang-orang Orang-orang yang berkeliaran di sekitar saya Untuk sementara waktu tidak bisa tidak menyukai saya Petik 2 Putri Mahkota Mengapa dia ingin memukulnya ketika dia melihat senyumnya? Jika tidak ada yang lain Maka mari kita kembali ke istana timur Dia mendengus Dan kemudian dia kembali ke keretanya Oke, Zhu An berpikir bahwa Meskipun kata-kata Putri Mahkota agak kasar Dia bukan orang jahat Dia segera datang ketika dia mengetahui bahwa Sesuatu terjadi padanya Meskipun dia tidak terlalu senang sekarang Dia masih khawatir bahwa orang-orang Raja Ki akan bertindak melawannya Jadi dia membawanya kembali ke istana bersamanya Mereka tidak mengatakan apa-apa satu sama lain di sepanjang jalan Dengan begitu banyak orang di sini Tidak peduli seberapa baik Zhu An dengan kata-kata Dia masih tidak bisa pergi ke keretanya untuk berbicara dengannya Mereka kembali ke istana timur segera setelah itu Zhu An terkejut mengetahui bahwa Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun saat ini sedang berlutut di pintu masuk sebagai hukuman Dia terkejut Apa yang kalian berdua lakukan? Siapa yang berani memperlakukan penjaga istana timur seperti ini? Ini benar-benar tidak masuk akal Aku menghukum mereka Putri Mahkota berjalan dari belakangnya Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun keduanya memaksakan senyum ke arah Zhu An Dan kemudian mereka terus berlutut di sana dengan kepala tertunduk Zhu An tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Putri Mahkota, mengapa kamu menghukum mereka? Putri Mahkota memberinya tatapan acuh-ta'acuh Mereka menyeretmu ke rumah bordil pemerintah Dan mereka tidak kembali bersamamu Mereka bahkan menyeretmu ke dalam perangkap Raja Kimanor Untungnya, Anda berhasil melewati perselingkuhan ini Atau ini semua bukan karena hukuman mereka Petik 2 Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun agak pahit Jelas Zhu An yang membawa mereka ke rumah bordil pemerintah Jadi mengapa mereka yang membawanya ke sana? Tapi Zhu An membayar mereka dan bahkan masuk ke dalam bahaya Jadi mereka tidak bisa memaksa diri untuk mengoreksinya Zhu An tercengang Dia tidak berharap dia begitu peduli padanya Putri Mahkota tercengang ketika dia melihat matanya yang terik Kemudian, wajahnya menjadi merah Kau terlalu banyak berpikir Putri ini akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan anggota Istana Timur Jika mereka menjadi sasaran Raja Kimanor Bukan hanya kamu Zhu An tersenyum Terima kasih, Putri Mahkota Bawahan ini pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk Putri Mahkota di masa depan Petik 2 Mata Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun melebar Lihatlah betapa bagusnya dia dalam sanjungan Kakak kami layak menjadi kakak kami Mata Putri Mahkota berbinar Dia tidak berharap dia menggunakan klasik dengan cara ini Matanya membawa sedikit lebih banyak kekaguman ketika dia menatapnya Seperti yang diharapkan dari pria yang membuat duo ayah dan anak Raja Kim menderita berturut-turut Namun, bukankah anak ini terlalu berani? Dia berani menatapku seperti ini Huff, jika aku mengalihkan pandanganku sekarang Bukankah itu berarti aku takut padanya? Bagaimana saya akan mengendalikannya di masa depan? Apa lelucon? Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menggerakkan matanya terlebih dahulu Dan menunggu dia mengalihkan pandangannya terlebih dahulu Namun, Zuan tidak tahu malu dan tidak berniat mengalihkan pandangannya Keduanya saling menatap begitu saja Putri Mahkota akhirnya tidak tahan lagi Kemerahan samar menyebar di lehernya yang putih Orang-orang di sekitar mereka memiliki ekspresi aneh Mengapa sepertinya Putri Mahkota dan Tuan Zhu saling menatap seperti sepasang kekasih? Bagaimana mungkin? Tiba-tiba, seorang pria gemuk pindah Apa itu rumah bordil pemerintah? Putri Mahkota akhirnya tersadar dari linglung dan menarik kembali matanya Dia menatap Putra Mahkota dengan kesal dan berkata Tempat yang kotor Anda tidak diizinkan pergi Oh, lemak besar diberi ketakutan Semua lemaknya bergetar Dia jelas takut pada istrinya ini Putri Mahkota kemudian dengan cepat pergi Dia merasa pipinya menjadi sedikit panas Ada apa dengannya hari ini? Dia benar-benar membuat kesalahan besar Dia harus memastikan Zuan ini mendapat pukulan yang bagus di masa depan Namun, menurut informasi yang dia terima Anak ini bahkan bisa bertarung setara dengan pewaris Raja Ki Dia benar-benar jenius yang langka Istana Timur sudah lama menurun Dia membutuhkan seorang jenderal yang kuat seperti dia untuk menghadapi Raja Ki Manor Tapi apa yang bisa dia gunakan untuk mengikatnya? Ketika dia pergi Putra Mahkota dengan cepat menarik Zuan dan bertanya dengan tenang Katakan, katakan padaku Tempat seperti apa rumah bordil pemerintah itu? Zuan memberinya tatapan aneh Bukankah Putri Mahkota baru saja memberitahumu? Aku tahu dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya Putra Mahkota cemberut, seolah mengingat dua tahun dia ditindas olehnya Cepat katakan padaku Kalau tidak, saya akan memberitahu seseorang tentang bagaimana Anda menatap linglong sebelumnya Petik 2 Zuan terkejut Apakah orang ini benar-benar bodoh? Dia bahkan berhasil mencari tahu ini Apakah dia berakting sepanjang waktu? Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa fakta bahwa dia dapat mengendalikan Putra Mahkota sejenak berarti dia benar-benar bodoh Kecerdasannya hampir sama dengan anak berusia 10 tahun Ahem, rumah bordil pemerintah adalah Tempat latihan Zuan berpikir sebentar Dia menggunakan kata-kata yang paling bijaksana untuk menggambarkannya Kalau tidak, Putri Mahkota pasti akan kesal jika dia tahu dia memberitahu Putra Mahkota tempat seperti apa itu Tempat latihan Putra Mahkota mengerutkan kening Kau berbohong padaku Kalau tempat olahraga, pasti tidak asyik Tapi Anda dan para penjaga bermain sepanjang malam Sebagai seorang gemuk, ia memiliki penolakan alami terhadap segala bentuk latihan Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya Siapa bilang olahraga itu tidak menyenangkan Tempat itu adalah surga bagi pria Putra Mahkota segera menjadi tertarik Jadi ini tempat yang menyenangkan Anda harus membawa saya lain kali Petik 2 Uh, Zuan merasa sakit kepala Dia hanya bisa berkata dengan setengah hati Tentu, lain kali, lain kali Putra Mahkota pergi dengan puas ketika dia menerima janjinya Seorang kasim yang lebih rendah datang untuk memberinya laporan Kaisar mengundang Zuan ke ruang kerjanya untuk audiensi Putri Mahkota menyaksikan Zuan dengan cepat pergi Mata indahnya terkejut Selir kekaisaran di istana hanya bertemu Kaisar beberapa kali dalam setahun Namun anak ini sepertinya mengunjunginya hampir setiap hari Tipe orang seperti ini pasti layak untuk diinvestasikan Tapi bagaimana saya akan mengikatnya Orang ini tampaknya cukup cabul Jadi perangkap madu mungkin akan berhasil Tapi istrinya adalah kecantikan yang terkenal Dia mungkin tidak peduli dengan gadis normal Hmm, saya tidak bisa melakukannya sendiri, kan? Sementara Putri Mahkota berkonflik Zuan sudah tiba di ruang belajar kekaisaran Kaisar mengeluarkan aura yang mengesankan Dia memandang Zuan dengan acu-ta'acu dan berkata Kaisar ini memberimu tugas untuk menyusup ke sekte iblis Sudahkah Anda menemukan jejak Yun Jianyu? Petik 2 Bab 697 Mengipasi api Zuan merasakan aura kaisar mengunci dirinya Rasanya seolah-olah dia akan membungkamnya Jika dia mengucapkan sepatah kata pun yang salah Zuan mengutuk di dalam Anda pikir Anda semua itu hanya karena kultivasi Anda tinggi Tapi dia dengan cepat melepaskannya Memiliki kultivasi yang tinggi memang membuatmu istimewa Paling tidak, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini Dia membungkuk dan berkata Membalas Yang Mulia Saya belum menerima informasi apapun tentang Master Sekte-Sekte Iblis Kaisar mendengus tidak puas Lalu apa gunanya mengirimmu ke Sekte Iblis? Zuan sangat tidak senang Bukankah orang ini terlalu tidak sabar? Yang Mulia Meskipun subjek ini tidak menemukan berita apapun Tentang Master Sekte-Sekte Iblis Saya telah menemukan bahwa Sekte Iblis Memiliki tempat persembunyian rahasia di ibu kota Ini adalah sesuatu yang dia setujui setelah mendiskusikannya dengan Yun Jianyu Meskipun Yun Jianyu tidak tahu bahwa dia memikul misi penyusupan ini Dia tidak keberatan membantunya dengan ini Lagi pula, dari sudut pandangnya Zuan akhirnya memprovokasi banyak bahaya dari membantunya Jadi membantunya dengan cara ini memberinya lapisan perlindungan ekstra Adapun tempat persembunyian rahasia itu Itu jelas merupakan bidak catur yang disiapkan sebelumnya Oh, ekspresi kaisar dengan demikian sedikit meredah Kamu telah melakukannya dengan baik Gunakan statusmu sebagai utusan bordir nanti untuk menggali tempat persembunyian itu Dipahami Zuan membungkuk Dia berpikir dalam hati bahwa kaisar ini benar-benar berhati-hati Dia membuatku menyelidiki lokasi yang kuberikan Jika saya hanya menemukan tempat sepi tanpa apa-apa di dalamnya Maka dia akan mulai mencurigai saya Anda pikir Anda sudah selangkah lebih maju Tapi saya lima langkah di depan Anda Saya sudah memperkirakan bahwa Anda akan memikirkan ini Ada beberapa anggota sekte iblis di sana Dan banyak dari mereka bahkan memiliki level yang lebih tinggi Tentu saja, ini semua adalah faksi yang menentang Yun Jianyu Dia pasti tidak keberatan menggunakan kekuatan kaisar untuk memusnahkan mereka selamanya Ini semua rubah tua, saya katakan ya Meskipun Zuan mengejek kaisar, dia juga memuji Yun Jianyu Dia tampak seperti Dewi dari awan, namun rencananya sangat kejam Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar harus berhati-hati di sekitar orang-orang ini Atau dia akan ditipu dengan sangat buruk Kaisar menganggup puas Kemudian, dia berpura-pura bertanya secara tidak sengaja Benar, saya mendengar bahwa Anda dan pewaris raja kiberselisih Apakah Anda tahu jenis kejahatan apa yang menyinggung anggota pengadilan yang hebat? Petik 2 Subjek ini dituduh salah Zuan dengan cepat berkata, bukan saya yang ingin menyinggung perasaannya Tetapi dia menjebak saya Dia menjelaskan rencana pewaris raja kiberselisih kepada kaisar Zauzi tampaknya mewarisi beberapa kecerdasan ayahnya Sayangnya, dia masih terlalu muda Kaisar mencibir Namun, matanya membawa lebih banyak pujian ketika dia melihat Zuan Aku tidak berharap kamu melihat semua ini Dan kamu bahkan membuatnya menderita karenanya Kamu anak yang cukup tajam Petik 2 Zuan tahu bahwa kaisar mungkin merasa benar-benar luar biasa ketika dia melihat betapa kerasnya Dia menahan keinginan untuk tertawa Bagaimanapun, pertempurannya melawan Rajaki selama tahun-tahun ini hanya sulit Sudah lama sejak dia melihat pihak Rajaki menderita kerugian besar Dia menggunakan kesempatan ini saat suasana hati kaisar baik untuk memaksakan ekspresi pahit Tapi sekarang, aku sudah benar-benar menyinggung pihak Kinki Aku akan benar-benar mati jika Rajaki mencoba membalas dendam sekarang Jangan khawatir Mengetahui Rajaki, dia tidak akan bertindak langsung terhadap Anda Melainkan memanfaatkan orang lain Jika Anda bahkan bisa berurusan dengan Zhao Zi dan Han Fengqiu Lalu siapa lagi yang bisa melakukan sesuatu untuk Anda? Kaisar memiliki ekspresi senang di wajahnya Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia masih meremehkan kawan kecil ini Dilihat dari bagaimana dia berkembang Bahkan jika dia tidak bisa memberikan manual palsu itu kepada Rajaki Dia masih akan sangat berguna Bocah ini benar-benar telah sedikit menyiksa Rajaki selama beberapa hari terakhir ini Zuan menghela nafas lega Kaisar tidak menjanjikan apapun, tetapi dia tahu bahwa dia pasti tidak akan membiarkan Rajaki melakukan apapun padanya secara langsung Perlawanan kuat yang dia tunjukkan terhadap vaksi Rajaki tidak hanya dilakukan karena dia terpaksa Dia juga melakukannya untuk pamer kepada Kaisar Hanya dengan membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan dan bahwa dia tidak akan pernah bisa hidup di bawah langit Yang sama dengan Rajaki, pria ini akan sepenuhnya mempercayainya dan bersedia melindunginya Daripada menggunakannya seperti bidak catur sekali pakai Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba ada bola air yang besar? Kaisar bertanya dengan sikap acuh tak acuh Zuan gemetar, masalah ini baru saja terjadi, namun Kaisar sudah mendengar tentang semua detailnya Laporan utusan bordir benar-benar akurat Syukurlah aku sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari Dia segera menjawab dengan ekspresi terkejut Ah, saya pikir itu adalah diri Anda yang terhormat yang mengirim seorang ahli untuk melindungi saya Napas Kaisar berhenti Dia mendengus sebagai jawaban dan tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri Seolah-olah dia benar-benar mengirim seseorang untuk melindungi Zuan Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri kekuatan mana yang akhirnya melindungi Zuan Kelancu, tapi Cu Zongtian hanya di peringkat ke-8 Dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Zuan sama sekali Mungkinkah ada kekuatan lain yang saya tidak tahu yang bergabung dalam pertempuran ini Sebagai Kaisar, dia tidak menyukai variabel yang tidak diketahui ini Namun, terus menanyai Zuan sepertinya tidak akan membuahkan hasil Karena itu, dia mengubah pertanyaannya dan bertanya Mengapa Yu Yanluo mengundangmu ke dalam keretanya Dia tidak bertanya mengapa Yu Yanluo mau membantu Zuan Karena justru dialah yang memintanya untuk menjaga Zuan tetap hidup Itu sebabnya dia tahu bahwa Zuan menyelamatkannya sebelumnya Zuan memperhatikan sedikit kecemburuan dalam suaranya dan berpikir Yu Yanluo benar-benar memiliki banyak sim Sim lain mungkin baik-baik saja Tetapi ini adalah sim yang paling ganas dan ganas Anda harus berhati-hati Atau dia mungkin melakukan sesuatu yang gila karena cemburu Dia dengan cepat menjelaskan Mungkin karena aku menyelamatkannya saat itu di Bright Moon City Dia mungkin lebih menyukaiku sebagai junior Petik 2 Alis Kaisar mengendur ketika dia mendengar penjelasan ini Memperlakukannya sebagai junior baik-baik saja Benar? Mengapa tingkat kultifasimu meningkat begitu cepat? Bahkan Zhao Zidhanhan Fengkyu bisa melakukan apa saja padamu Apakah karena Sutra Phoenix Nirvana? Zuan menggigil Dia merasakan sedikit niat membunuh melintas melewati ekspresi pihak lain Lagi pula, teks yang dia tawarkan kepada Kaisar jelas tidak memiliki efek ini Itulah mengapa Kaisar mungkin sudah mulai mempertanyakan keaslian manual Rasanya seperti aku hidup dengan singa yang menakutkan sepanjang waktu Untungnya, Zuan sudah mempersiapkan ini sebelumnya Yang mulia, jika bukan karena bantuan Nyonya Yu Saya mungkin sudah dibunuh oleh Han Fengkyu Adapun pewaris Raja Ki Itu karena Old Mi, Sunflower Pantasm Mengajariku sebelumnya bahwa aku bahkan bisa bertarung melawannya Petik 2 Bahkan teknik gerakan yang paling ajaib pun memiliki batas Bagaimana ini mungkin kecuali Anda sudah mencapai peringkat ketujuh Kaisar mendengus Dia jelas tidak percaya kata-kata Zuan Zuan hanya bisa berkata dengan ekspresi bermasalah Yang mulia bijaksana dan brilian Sebenarnya, itu karena mitua ingin memiliki tubuhku Tetapi gagal karena suatu alasan Dia meninggal Tetapi sebagian dari kekuatannya tertinggal di tubuh saya Itu sebabnya saya maju begitu cepat Petik 2 Kaisar memiliki ekspresi, tidak heran, di wajahnya Jadi itu saja, saya bertanya-tanya mengapa Anda memiliki beberapa kultifasi Kasimi Petik 2 Zuan menangkupkan tangannya dan berkata, yang mulia tercerahkan Tapi di dalam, dia berpikir, jika kamu tahu yang sebenarnya, kamu akan sangat malu sekarang Kaisar menganggup puas, kamu boleh pergi Ingatlah untuk menyelidiki tempat persembunyian sekte iblis Ya Ketika Zuan meninggalkan ruang belajar Dia segera menemukan tempat untuk mengganti seragam golden token 11 miliknya Kemudian, dia mencari utusan bordir yang sudah menunggu perintah dan menuju ke tempat persembunyian itu Orang-orang di tempat persembunyian itu ngeri ketika melihat utusan bordir datang ke arah mereka Mereka telah terjual abis oleh Yun Jianyu Jadi tidak ada yang mencurigakan dari reaksi mereka Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian pertempuran sengit Ada banyak ahli sekte iblis di tempat persembunyian ini Tetapi Zuan bahkan tidak perlu terlibat sendiri Utusan token perak dan token perunggu sudah menekan tempat persembunyian ini sendiri Zuan menghela nafas heran Gaya bertarung terkoordinasi utusan bordir memang tangguh Rantai penuai jiwa mereka khususnya bahkan lebih sulit untuk dipertahankan Zuan akhirnya menghela nafas lega ketika para tahanan itu dibawa kembali ke penjara utusan bordir Kaisar mungkin tidak akan curiga padanya lagi Dia kembali ke rumahnya setelah meninggalkan istana Dia tercengang begitu dia tiba di pintu masuk Itu tampak seperti seseorang menerobos masuk Tapi orang ini tidak menembus formasi pertahanan halamannya Apakah kultivasi orang ini sudah pada tingkat yang tak terbayangkan? Meski begitu, dia baru saja bertarung melawan seseorang di puncak peringkat ke sembilan Jadi dia cukup percaya diri dan tidak mundur Sebaliknya, dia menyelinap ke dalam Ada seorang pria dan seorang wanita mengobrol di dalam Pria itu memiliki fitur cantik yang bahkan melebihi seorang wanita Sementara wanita itu bahkan lebih cantik dan elegan Pemuda itu berkata, kakak, kakak ipar benar-benar tidak senonoh Anda harus mewaspadai dia Wanita cantik itu terkejut dan berkata, apakah dia menggertakmu? Wajah pemuda itu memerah dan dia dengan cepat berkata Dia tidak melakukannya, tapi dia selalu merayu gadis-gadis di luar Dan dia bahkan tidak peduli aku di sana menonton Gadis cantik itu mengerutkan kening Orang itu masih baik-baik saja dalam aspek lain Tetapi bagian dirinya yang ini konyol Ketika dia ingat bagaimana bahkan sahabatnya pergi tidur dengannya Dia langsung menjadi kesal Anda telah berhasil mengendalikan cucuyan untuk Plus 233 plus 233 plus 233 Tepat, tepat, anak muda itu mengipasi api Kaka, dia masih belum kembali setelah sekian lama Apakah dia akhirnya tinggal di tempat vixen? Aku melihatnya menggoda gadis itu di kereta di pagi hari Mungkin mereka sudah sepakat untuk bertemu di malam hari Bab 698, kakak ipar berbahaya Suara menggoda terdengar saat ini Mulut Anda mungkin mulai melepuh jika Anda berbicara Di belakang punggung orang lain sepanjang waktu Zuan juga cukup kecewa Dia berpikir bahwa beberapa pembunuh yang kuat masuk Jadi dia selalu waspada 120% Namun pada akhirnya, itu hanya cucuyan dan adik perempuannya Dia memberinya satu set kunci sebelumnya Jadi tidak heran segel halaman belakang masih utuh Ah, wajah Cuyuzao memerah Dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Zuan Dia menyusut di belakang kakak perempuannya karena malu Wajah cantik cucuyan juga menjadi merah Dia juga tidak menyangka percakapannya dengan adik perempuannya akan terdengar Dia berkata dengan canggung Jadi kamu kembali Zuan menyuarakan jawabannya Ya, aku kembali Meskipun ini tampak seperti kata-kata yang tidak berarti bagi orang lain Mereka berdua dulunya adalah suami dan istri Mereka malah merasa sangat hangat ketika mendengar kata-kata ini Cucuyan bangkit dan tiba di sisinya Dia menatapnya dari atas ke bawah Saya mendengar bahwa ada beberapa konflik antara Anda dan pewaris Raja Ki pagi ini Apakah Anda terluka sama sekali? Petik 2 Dia mengenakan gaun biru tua Dia tampak benar-benar menakjubkan Namun, yang berbeda dari biasanya adalah tidak ada rasa dingin seperti biasanya Melainkan sedikit kehangatan Zuan menghela nafas ketika dia melihat keindahan di depannya Masih istri saya yang paling mengkhawatirkan saya Cucuyan menghindari lengannya yang masuk Ada anak di sini Jaga dirimu Cu Yuzao menjadi kesal Kakak, aku bukan anak kecil lagi Inilah yang paling dia pedulikan Zuan tertawa Yuzao memang tidak muda lagi Terlepas dari apakah itu usianya atau tubuhnya Ahem? Aku salah Aku salah Dia dengan cepat menambahkan Yuzao melindungiku beberapa kali hari ini Fakta bahwa dia bisa membela saya selama masa-masa itu membutuhkan banyak keberanian Petik 2 Cu Yuzao sekarang malah menjadi orang yang sedikit malu Dia menjadi malu Aku tidak sebagus yang kamu buat Cucuyan juga membelai kepala adik perempuannya Yuzao benar-benar telah dewasa Saya tidak terlalu membantu Itu adalah saudara ipar yang sangat kuat Kakak, kamu tidak ada di sana Tetapi saudara ipar benar-benar luar biasa Mata Cuyuzao terpancar dengan gembira saat dia menjelaskan tentang apa yang terjadi Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang ini Dia masih menghela nafas dengan takjub Ah Zuu, Zao Zhi memiliki delapan tingkatan kultivasi Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Zuan terkekeh dan berkata Jangan khawatir, suamimu sangat luar biasa Tahu Bagaimana mungkin Zao Zhi yang remeh bisa menyakitiku? Ekspresi cucuyan menjadi rumit Aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu cepat Anda bahkan tidak memiliki kultivasi apapun beberapa bulan yang lalu Tetapi sekarang, bahkan saya memandang Anda Petik 2 Dia tahu bahwa dia akan kalah dari Zao Zhi Kecuali dia menggunakan seni terlarangnya Tetapi bahkan jika dia menggunakan seni terlarangnya Dia masih akan lumpuh Dia benar-benar tidak ingin melalui peristiwa penjara bawah tanah rahasia lagi Sebaliknya, Zuan bisa dengan mudah menang melawan Zao Zhi Dia tidak bisa dibandingkan dengannya lagi Dia selalu menjadi orang yang bangga Serta seorang jenius kultivasi yang terkenal Namun, dia dikalahkan di bidangnya yang paling membanggakan oleh kebangkitan konyol Zuan Pada saat ini, dia bahkan merasa sedikit kecewa dan frustrasi Cuyu Zao juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Tepat, kakak ipar sangat luar biasa Apa yang ayah dan ibu pikirkan saat itu Mereka berpikir bahwa kakak salah dalam menikahinya dan bahkan memutuskan hubungan mereka dengannya Apakah semua orang di Bright Moon City buta Saya hampir berpikir bahwa saudara ipar benar-benar sampah dari semua rumor di ibu kota Petik 2 Cucu Yan Tidak heran ibu dan ayah menginginkan seorang putra Anak perempuan dilahirkan untuk meninggalkan keluarga Zuan membawanya langsung ke pelukannya Kalau suaminya kuat, bukankah berarti kamu juga kuat? Apa perbedaan di antara kita? Cucu Yan tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan pelukan hangatnya Apa yang dia perdebatkan dengan suaminya di sini? Cuyu Zao berkata dengan cemburu Hei, ada orang lain di sini, kau tahu? Zuan merentangkan tangannya Jika kamu mau, kakak ipar juga bisa memelukmu Cuyu Zao bersembunyi di balik cucu Yan dengan waspada Dia menghentakkan kakinya dan cemberut Kakak, cucu Yan menatap Zuan Itu satu hal jika kamu menggoda gadis lain Tapi bagaimana kamu bisa menggoda adik iparmu? Zuan segera berkata Saya dianyaya di sini Aku hanya mencoba menghiburnya di sini Lagipula, kapan aku menggoda gadis lain di luar? Ini adalah kode budidaya Fookboy Bahkan jika ada bukti yang tak terbantahkan Saya tidak bisa mengakuinya apapun yang terjadi Apalagi fakta bahwa tidak ada Apakah begitu? Cucu Yan mendengus Lalu siapa wanita di dalam kereta yang menyelamatkanmu hari ini? Cuyu Zao segera menusuk telinganya Kecintaan pada gosip adalah sesuatu yang dikodekan dalam gen setiap manusia Oh, dia Saya pikir namanya adalah Yu Yan Luo Zuan tidak menyembunyikan ini Bagaimanapun Bahkan kaisar dan pewaris raja Ki mengetahui hal ini Jadi rumor akan segera beredar Siapa? Cucu Yan sedikit terkejut Apa? Cuyu Zao berteriak tak percaya Yu Yan Luo Zuan mengulangi Dia bertindak seolah-olah dia tidak terlalu peduli Tapi dia masih merasa senang ketika melihat ekspresi terkejut kedua gadis itu Sai Membual juga sifat manusia Keindahan nomor satu ibu kota di masa lalu Cuyu Zao kehilangan ketenangannya dan dengan cepat bertanya Apakah ada Yu Yan Luo lain yang belum pernah saya dengar? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Surga Cuyu Zao mencengkeram mulutnya Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat Cucu Yan juga tidak setenang biasanya Dia pura-pura bertanya sembarangan Kalian berdua Tidak saling mengenal Kenapa dia menyelamatkanmu? Dia dipuji sebagai kecantikan nomor satu Brightmoon City sejak dia masih kecil Dia menghabiskan beberapa waktu di ibu kota juga Jadi ada beberapa orang sibuk yang memanggilnya kecantikan nomor satu generasi baru ibu kota Tapi ini bukan sesuatu yang mendapat pengakuan publik Masih banyak gadis di ibu kota yang wajah dan fisiknya tidak kalah dengannya Tapi Yu Yan Luo adalah kecantikan nomor satu yang tak terbantahkan saat itu Dia telah mendominasi generasinya Legenda kecantikannya pun masih beredar hingga saat ini Meskipun ada sesuatu yang terjadi antara Pei Myanmar dan Zuan dan dia sedikit kesal karenanya Dia tidak kehilangan akal Dia masih cukup percaya diri pada pesonannya sendiri Tapi ini Yu Yan Luo yang sedang kita bicarakan sekarang Dia benar-benar merasa sulit untuk tetap tenang Ini adalah kecantikan nomor satu yang diakui publik Ini adalah wanita yang bahkan kaisar dan raja kikagumi di masa lalu Bahkan ayahnya, ibunya masih sering membicarakan masalah ini Bagaimana mungkin, saingan cinta, ini tidak membuatnya khawatir Aku menyelamatkannya sekali sebelumnya Dia hanya membalas budi Zuan menjelaskan Perubahan ekspresi cucu Yan dan adik iparnya tidak luput dari pandangannya Jenis perasaan ini benar-benar menyegarkan Bahkan kotoran yang paling bau pun akan menjadi harum sekarang Apah pah pah, kau lah yang sial Kapan kamu menyelamatkannya Cucu Yan tidak lagi tenang dan tidak terganggu Dia tidak mau membiarkan detail apapun di antara mereka berdua pergi Oh, saat itu di pinggiran kota Brightmoon Zuan menceritakan secara kasar apa yang terjadi Aku sudah memberitahu kalian bahwa aku bertemu Yu Yan Luo sebelumnya Tetapi kalian semua tidak percaya padaku Huh, hidup ini benar-benar penuh dengan kekesalan Mereka semua suka mempercayai kebohongan saya Namun tidak ada yang percaya kebenaran Ekspresi cucu Yan membeku Tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan saat itu, kan Apakah dia benar-benar cantik seperti yang dikatakan rumor Dia tidak bisa tidak bertanya Zuan segera berkata dengan ekspresi tegak Tidak peduli seberapa cantik dia Bagaimana dia bisa lebih cantik dari istriku Kau juga lebih muda darinya Apakah kamu bercanda Sebagai raja ikan, bagaimana saya bisa membuat kesalahan mendasar seperti itu Alis berkerut cucu Yan perlahan mengendur Meskipun dia tahu bahwa dia mengatakan ini dengan sengaja Dia masih senang Bukankah ini berarti dia peduli padanya Cuyuzao tiba-tiba berkata Saya mendengar bahwa karena kecantikan Yu Yan Luo Dia selalu menjaga jarak dengan pria lain Tapi dia benar-benar mengundangmu ke dalam gerbongnya hari ini Hah, ekspresi cucu Yan segera menjadi lebih berbahaya Reaksi Zuan cepat Um, itu hanya karena dia tidak ingin menunjukkan dirinya Dia hanya memperlakukanku sebagai junior di matanya Cucu Yan merasa lega Memang, Yu Yan Luo adalah seseorang dari generasi ayahnya Mengapa dia menjadi begitu sibuk Zuan menyeka keringat dinginnya Cuyuzao tiba-tiba memukul kepalanya Ah, aku ingat Kakak ipar berkata bahwa Yu Yan Luo jatuh cinta padanya Dan memberinya tanda cinta Tak satupun dari kami mempercayainya saat itu Tetapi sekarang setelah saya memikirkannya Dia benar-benar memiliki liontin pribadi Yu Yan Luo Petik 2 Zuan hampir menangis Siapa bilang semua adik ipar baik Bab 699, langkah utama kakak ipar Zuan tersentak saat dia berbalik untuk melihat Cucu Yan Tetapi dia tidak melihat ledakan kemarahan yang dia bayangkan Melainkan senyum lebar Aku tidak menyangka kamu mendapatkan hadiah kekasih dari kecantikan nomor 1 ibu kota Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Kapan kamu akan memperkenalkannya kepada kami? Anda telah berhasil mengendalikan Cucu Yan untuk plus 574 plus 574 plus 574 Kelopak mata Zuan melompat Saya benar-benar akan mempercayai Anda jika saya tidak melihat semua poin kemarahan ini Dia dengan cepat berkata dengan ekspresi tegas Cucu Yan, kamu salah paham Saya baru saja berbicara di puncak sebelumnya untuk mengelabui pewaris Rajaki Anda tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara kami juga Jadi saya harus menggunakan setiap keuntungan yang saya miliki Petik 2 Tapi bukankah dia benar-benar memberikan barang pribadinya padamu? Cucu Yan masih tersenyum Namun, dia bingung di dalam Semua orang mengira dia telah menghancurkan dirinya sendiri dengan memilih Zuan sebagai suaminya Bahkan dia sendiri tidak pernah memperlakukannya sebagai suami kandungnya Baru kemudian setelah mengalami berbagai hal bersama Dia akhirnya secara bertahap menyukainya Tapi sekarang, bahkan kecantikan nomor satu pun menyukai pria ini Siapa orang yang keluar dari liga siapa sekarang? Jika ayahnya mengetahui bahwa naksirnya menyukai menantunya sendiri Ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Yu Yan Luo ini benar-benar musuh alami saya dan ibu saya Dia pertama kali mencoba mengambil pria ibuku Dan sekarang dia mengejarku Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati pikirannya dalam sekejap ini Zuan dengan cepat menjelaskan Ini semua salah paham Salah paham Saya tidak memiliki hal seperti itu pada saya Petik 2 Betulkah? Cucu Yan tidak percaya padanya Cu Yu Zhao melompat dengan penuh semangat Kakak, dia berbohong Aku melihat sendiri Leon Tin Giok itu Untuk beberapa alasan Dia merasa benar-benar luar biasa ketika dia melihat saudara iparnya dalam keadaan yang menyedihkan Seolah-olah listrik mengalir di seluruh tubuhnya Zuan hampir menangkapnya dan mulai memukulinya dengan kejam lagi Anak kecil ini benar-benar ingin melihat seluruh dunia dalam kekacauan Aku benar-benar tidak Jika kamu tidak percaya padaku Kamu bisa mencari tubuhku Dia senang Yu Yan Luo mengambil kembali Leon Tin itu Atau itu akan sangat merepotkan sekarang Cucu Yan tersenyum ambigu pada Zuan Dia jelas tidak akan merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti itu Tetapi Cu Yu Zhao masih muda dan tidak memiliki keraguan seperti itu Cu Yu Zhao segera membaca ekspresinya Dia menggulung lengan bajunya dan berlari Aku akan mencarinya Kemudian, kedua tangan kecilnya mulai menggosok seluruh tubuhnya Zuan Kakak, kamu tidak bisa begitu saja menyentuh pria lain seperti ini Seharusnya ada batasan antara pria dan wanita, tahu Tetapi ketika dia melihat ekspresi ganas mereka Dia dengan bijaksana memilih untuk tetap diam Hem, bahkan setelah mencari beberapa saat Cu Yu Zhao masih tidak menemukan Leon Tin Giok itu Dia masih tidak yakin Apakah itu bersembunyi di celananya Cucu Yan akhirnya tidak bisa duduk diam lagi Ketika dia melihat dia memasukkan tangannya ke dalam celananya Dia menariknya kembali Cukup, cukup Karena saudara iparmu mengatakan bahwa dia tidak memilikinya Maka katakan saja dia tidak memilikinya Petik 2 Tapi dia jelas Cu Yu Zhao tiba-tiba menyadari sesuatu di tengah kalimatnya Wajah cantiknya dengan cepat berubah menjadi merah seluruhnya Dia tidak bisa lagi duduk diam Dia menutupi wajahnya dan berlari keluar Zuan muram Aku jelas orang yang dimanfaatkan di sini Jadi mengapa dia yang melarikan diri Cucu Yan menarik lengan bajunya dengan kesal Dia masih muda dan pemalu Jangan terlalu memprovokasi dia Zuan menggunakan kesempatan ini untuk membawanya ke dalam pelukannya Dia masih muda, tapi bagaimana dengan gadis dewasa di sini Cucu Yan baru saja akan mengatakan sesuatu Tetapi lehernya tiba-tiba menjadi merah Keduanya ditekan satu sama lain Dan dia sudah bisa merasakan tekanan kuat itu lagi Kenapa kamu selalu Zuan tidak bisa begitu saja mengakui bahwa dia menjadi seperti ini Karena merabah-rabah Cu Yu Zhao, kan Ahem, itu karena aku sangat merindukanmu Jadi aku tidak bisa menahan diri saat melihatmu lagi Aturan lain dari kultifasi playboy Itu harus selalu menjadi kata-kata manis setiap kali anda membuka mulut Bagaimana cucu Yan bisa mengerti tentang ini Diri cintanya dengan cepat dilemparkan untuk satu lingkaran Dia akhirnya bereaksi ketika dia merasa dia membawanya ke tempat tidur Dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke dadanya Berhenti, Yu Zhao masih di luar Bukankah wajar jika sepasang kekasih menjadi seperti pengantin baru saat bertemu kembali setelah sekian lama berpisah Terlebih lagi, dia tidak melihat kita sebelumnya Jadi bagaimana jika dia tahu Zuan menjawab sambil menciumnya Cucu Yan seperti rusak yang terkejut Dia merasa ada yang salah dengan apa yang dia katakan Namun dia tidak dapat menemukan argumen untuk membalasnya Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku ketika dia dicium Ada sedikit persona di matanya yang biasanya dingin Anda Zuan menundukkan kepalanya dan mencium telinganya yang indah Semua orang mengklaim bahwa kamu sedingin es Hanya aku sendiri yang tahu betapa hangatnya dirimu di dalam Cucu Yan adalah seorang wanita muda yang murni dan polos Bagaimana mungkin dia bisa menolak godaan seperti ini Dia segera benar-benar dikalahkan Dia menggigit bahunya dengan lembut sebagai tanda perlawanan Namun, dia dengan cepat dipukuli oleh badai yang kuat sebagai pembalasan Cuyuzao pergi ke halaman untuk menenangkan dirinya sedikit Pipi merahnya perlahan kembali normal di bawah angin malam yang dingin Huff! Aku membela kakak, jadi kenapa aku kabur dengan malus seperti ini? Aku melihatnya mengeluarkan liontin giyok itu hari ini Apakah dia menyembunyikannya di beberapa perangkat penyimpanan? Sebagai seseorang dari klan besar, Cuyuzao jelas tahu tentang hal-hal seperti penyimpanan spasial Meskipun barang-barang ini mahal, itu tidak berarti bahwa saudara iparnya pasti tidak memilikinya Dia bergegas kembali ketika dia memikirkan hal ini Dia berpikir, mari kita lihat di mana anda akan terus menyembunyikannya sekarang Namun ketika dia kembali, dia menemukan bahwa pintunya tertutup Dia merasa ini aneh, dia baru saja akan membuka pintu ketika dia mendengar suara kakak iparnya Aku memiliki teknik tongkat yang kuat yang dianugerahkan kepadaku dari surga Sekarang saya akan menunjukkan kepada anda bentuk pertama, lutut melawan bahu Cuyuzao tercengang, apa teknik staff dari surga ini? Dan apa itu lutut terhadap bahu? Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana saudara iparnya baru saja mengalahkan pewaris raja Ki peringkat ke-8, dan kemudian bertarung melawan seorang ahli di puncak peringkat ke-9 Begitu lama, dia menyadari bahwa dia pasti tahu banyak seni yang kuat Bahkan kakak perempuannya mungkin harus belajar dengan rendah hati dari pria ini Dia tahu bahwa kakak perempuannya selalu bangga dan sombong Dia mungkin bersedia meminta nasihat suaminya secara pribadi Tetapi dia mungkin menjadi marah karena malu Dia masih ingat dipukuli olehnya ketika dia masih kecil Karena itu, dia diam-diam mendekat Dia melihat melalui celah pintu untuk melihat teknik seperti apa yang diajarkan kakak iparnya kepada adiknya Namun, setelah hanya sekilas, dia terbang mundur seolah-olah dia menyentuh air mendidih Wajahnya yang cantik sekali lagi ditutupi lapisan merah menawan Kakak ipar benar-benar orang jahat Aku juga kecewa padamu, kakak Dia mengatupkan giginya, ekspresinya berubah lagi dan lagi Beberapa saat kemudian, ekspresi konflik muncul di wajahnya Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan melihat sekali lagi Yang terakhir kalinya Setiap orang memiliki keingin tahuan alami terhadap hal-hal yang belum pernah mereka temui sebelumnya Misalnya, ketika Anda tinggal di sebuah hotel Jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya Tetapi tiba-tiba mendengar suara hentakan yang menggebu-gebu di sebelah Anda pasti ingin bersandar ke dinding dan mendengarkan Tapi begitu Anda terbiasa, Anda malah akan merasa terganggu dan mengganggu tidur Anda Dia memperhatikan sebentar Napasnya dengan cepat menjadi tergesa-gesa Pada akhirnya, rasa malunya sebagai seorang wanita muda Akhirnya menang melawan rasa ingin tahunya Dan dia melarikan diri dengan wajah merah Seluruh tubuhnya terasa lembab dan tidak nyaman Dia ingin pulang dan mandi Tetapi Kin Manor masih cukup jauh Dia agak takut pulang sendirian Dia mengutuk Zuan beberapa kali di dalam Matanya beralih ke sebuah sumur di samping Dia mengambil seember air Lagipula tidak ada orang lain di halaman ini Dan ada lebih dari cukup kamar tamu Di sisi lain, cucu Yan menutupi matanya dengan tangannya Ah, aku akan sangat malu untuk menunjukkan diriku kepada siapapun Keduanya adalah kultifator Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan Napas berat Cu Yu Zhao sebelumnya Zuan berkata sambil tersenyum Untuk hal semacam ini Saya tidak akan canggung selama Anda tidak canggung Tentang hal itu Dia satu-satunya yang akan malu Ini bahkan bukan pertama kalinya dia melihatnya Jadi itu akan baik-baik saja selama dia terbiasa Cucu Yan Apakah ini sesuatu yang bisa Anda biasakan Tapi dia sedang tidak mood untuk memikirkan hal-hal ini sekarang Beberapa saat kemudian Cucu Yan bersandar ke pelukannya Suaranya sangat lembut dan lembut Ah Su, kamu menyinggung Raja Ki sekarang Mengapa Anda tidak kembali dengan saya ke Bright Moon City Tempat itu jauh Bahkan jika Raja Ki ingin menargetkanmu Kelancu akan dapat melindungimu Bab 700 Masalah yang disengaja Zuan menggelengkan kepalanya Sebagai seorang pria Bagaimana saya bisa bersembunyi di bawah perlindungan orang lain selamanya Meskipun ibu kotanya berbahaya Itu juga penuh dengan peluang Petik 2 Cucu Yan tampak sedih Aku tahu Anda masih menyalahkan kami karena meninggalkan Anda saat itu Tapi saya tidak berada di Bright Moon City saat itu Atau saya pasti akan menghentikan ini terjadi Zuan menarik tubuh lembutnya lebih dekat ke dirinya sendiri Kau terlalu banyak berpikir Ayah dan ibumu memperlakukanku dengan sangat baik Mereka hanya membuat pilihan itu karena tidak ada cara lain Mereka sebenarnya diam-diam membantu saya melarikan diri Jadi mengapa saya membenci mereka Petik 2 Cucu Yan terkejut Aku bisa mengerti jika kamu tidak membenci ayahku Namun, saya pikir Anda dan ibu saya tidak pernah akur Zuan menghela nafas Banyak hal yang terjadi antara ibumu dan aku setelah kamu pergi Dendam masa lalu sudah benar-benar hilang Petik 2 Apa yang terjadi di antara kalian berdua Cucu Yan bingung Mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh Juga, ibuku terus bertanya tentangmu dari waktu ke waktu Dia tidak akan pernah terlalu peduli tentang apa yang terjadi padamu sebelumnya Wajah Zuan memanas Tidak banyak Suamimu yang luar biasa membantunya menghentikan pemberontakan kelancu dan menyelamatkan ayahmu Setelah itu, pendapatnya tentang saya meningkat secara alami Petik 2 Cucu Yan tersenyum dan menekan pipinya dengan lembut ke dadanya Kamu benar Tapi masih ada kekhawatiran di wajahnya Rajaki berada di peringkat Grandmaster Dan yang lebih menakutkan adalah pasukan di bawah komandonya Dia memiliki lebih dari setengah pengadilan di bawahnya Dan bahkan Kaisar tidak bisa berbuat banyak padanya Akan terlalu berbahaya bagimu di ibu kota sekarang karena kamu telah menyinggung perasaannya Jangan khawatir, aku tidak sendirian Saya masih memiliki Kaisar di belakang saya Lebih jauh lagi, dengan dukungan Putra Mahkota dan Putri Mahkota Setidaknya di permukaan, dia tidak dapat bertindak melawan saya Dia hanya bisa membuat skema di latar belakang Namun, saya memiliki beberapa kekuatan sendiri sekarang Apa yang bisa mereka lakukan terhadapku? Dalam hal rencana, siapa yang bisa menang melawanku? Cucuyan ingat bagaimana bahkan Han Fengqiu, yang berada di puncak peringkat ke-9 Tidak bisa membawanya keluar Jadi dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri Dia dengan demikian menjadi sedikit tenang Namun, dia segera menyadari masalah lain Putri Mahkota Mengapa Putri Mahkota membantu Anda? Mungkinkah kamu dan dia? Zuan tidak bisa menahan tawa Cuyanku cemburu, bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan itu? Status seperti apa yang dimiliki Putri Mahkota? Kamu curiga ada sesuatu yang terjadi antara aku dan dia? Wajah cucuyan memerah karena malu Dia merasa itu konyol begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya Ini adalah Putri Mahkota, calon ibu bangsa Mengapa dia melakukan hal bodoh dengan pria lain? Ini semua salahmu karena bermain-main dengan Yuyan Luo Siapa yang mengira bahwa Anda dan kecantikan nomor satu ibu kota memiliki hubungan? Dia mendengus untuk menyembunyikan rasa malunya Zuan tertawa Apa yang bisa kukatakan? Aku terlalu menawan sebagai seorang pria Cuyucuyan Meskipun apa yang dia katakan benar sampai batas tertentu Cuyucuyan masih merasa dia benar-benar pantas dipukuli Ekspresi Zuan tiba-tiba menjadi serius Oh, benar Dari apa yang baru saja Anda katakan Sepertinya Anda akan kembali ke Bright Moon City Cuyucuyan menggigit bibirnya dan menganggupkan kepalanya Ya, saya sudah lama tinggal di ibu kota karena buku rekening Lalu, aku berpindah-pindah karenamu Saya tidak pernah kembali ke Bright Moon City selama ini Kelancu telah selamat dari krisis terburuknya Tetapi terlepas dari apakah itu Kaisar atau Rajaki Mereka tidak akan berhenti di sini Selanjutnya, Kelancu telah mengalami pukulan hebat Setelah mengalami kesengsaraan itu satu demi satu Ada terlalu banyak hal yang perlu diurus Kelancu bahkan mungkin benar-benar runtuh Jika aku tidak kembali untuk menenangkan orang-orang Cu Zongtian sudah secara bertahap menempatkan Sebagian besar otoritas Kelancu ke tangannya selama bertahun-tahun Dia adalah orang yang mengelola operasi Kelancu Jika dia hilang pada saat genting ini Maka itu memang akan berbahaya bagi Kelancu Zuan menghela nafas dan berkata Bahkan kamu meninggalkanku Semua orang pergi Teman-teman dekatnya ini pergi satu demi satu Dia sudah cukup mengalami rasa sakit ini Jika Cucu Yan pergi juga Maka bahkan jika ibu kota ini ramai dengan aktivitas Itu tetap tidak lebih dari penjara yang sepi baginya Cucu Yan mengerutkan bibirnya ketika dia merasakan kesedihannya Ah Su, meskipun saya telah memutuskan untuk kembali ke Bright Moon City Saya tidak akan segera pergi Aku akan tinggal di ibu kota bersamamu lebih lama lagi Zuan segera menjadi lebih bahagia Dia memeluknya dan berkata Haha, tetap istriku yang terbaik Cucu Yan main-main memukul dadanya Kamu membuatnya terdengar seperti kamu tahu istri orang lain Zuan tertawa dan berkata Mengapa saya mencintai dan memanjakan istri orang lain Cucu Yan hanya merasa kata-katanya aneh Sebelum dia bisa bertanya lebih banyak tentang itu Ekspresinya berubah Karena dia menyerang sekali lagi Ah Su, berhenti Dia masih belum sepenuhnya pulih setelah sesi terakhir mereka Bagaimana Zuan masih bisa bertahan ketika dia melihat Dewi yang biasanya dingin Dan menyendiri memohon belas kasihan Dia membawanya ke jendela Dari mana kamu mendapatkan semua ini Cucu Yan merasa malu dan gugup Dia selalu merasa orang ini terlalu berpengalaman Zuan jelas tidak akan menjawab pertanyaan kematian seperti ini Dia mungkin bisa berbicara dengan Fasi dalam situasi lain Tetapi saat ini, tindakan jauh lebih berguna Cucu Yan mengerutkan kening pada awalnya Seolah-olah dia menahan sesuatu Namun, alisnya dengan cepat mengendur Dan ekspresinya menjadi manis lagi Keesokan paginya, Cucu Yan membantu Zuan berpakaian dengan perasaan lembut Dia benar-benar tampak seperti istri muda yang lembut dan lembut Cucu Yan pergi ke samping dengan lingkaran hitam di sekitar matanya Dia dengan muram menyaksikan mereka berdua bertingkah mesra di sekitar satu sama lain Ini semua salah kakak bahwa aku harus keluar sepanjang malam Syukurlah saya keluar dengan kakak Atau kakek saya pasti sudah mengirim orang untuk mencari kami Tapi ini benar-benar aneh Mereka berdua telah berguling-guling sepanjang malam Namun mereka berdua terlihat sangat energi Sementara akulah yang semuanya kuyuh Kakak perempuannya khususnya, praktis bersinar Bahkan dia, sebagai seorang gadis, menatap kosong dengan kagum Dia memahami kecantikan kakaknya dengan sangat baik Namun, kakak perempuannya biasanya agak dingin Tetapi dia sekarang terlihat sangat menawan Apakah ini masih kakak perempuannya yang sama? Ketika Zuan pergi untuk melapor untuk panggilan pagi Cucu Yan juga membawa adik perempuannya ke Kelankin Sepanjang jalan, Cuyuzao terus memandangi kakak perempuannya Cucu Yan bingung Apa yang sedang kamu lakukan? Cuyuzao memiliki ekspresi aneh di wajahnya Kakak, bukankah kamu berjalan agak aneh? Cucu Yan tercengang Apakah aku? Ya, Cuyuzao menganggup dengan ekspresi serius Dia memberi isyarat dengan jarinya Kakimu dulu seperti ini, tapi sekarang, mereka seperti ini Mereka terlihat sedikit lebih terpisah dari biasanya Kamu melihat sesuatu Wajah Cucu Yan menjadi sepenuhnya merah Bagaimana mereka tidak bisa dipisahkan Setelah disiksa sepanjang malam Dia sudah terbiasa dengan bentuk Zuan Orang itu hanya sedikit juga Cuyuzao berkata pelan Juga, kakak, bisakah kalian tidak melakukannya di ambang jendela? Anda akhirnya akan mengganggu istirahat orang lain Anda tahu Petik 2 Dia melarikan diri setelah mengatakan ini Cucu Yan akhirnya tidak tahan lagi Kamu bocah, berhenti di sana Sementara kedua saudara perempuan itu bertengkar satu sama lain Zuan sudah tiba di istana kekaisaran Dia baru saja akan masuk ke dalam ketika seorang pejabat muda menghentikannya Seragammu tidak rapi Mundur Zuan tercengang Siapa kamu? Apa-apaan? Cucu Yan membantuku memilah pakaianku hari ini Dan aku bahkan belum pernah berpakaian seketat ini sebelumnya Anda berani mengklaim bahwa pakaian saya berantakan Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya Dia tampak berusia awal 30-an Dia memiliki penampilan yang layak Dan bersama dengan kumis di atas bibirnya Dia memang terlihat sangat terpelajar Pejabat ini adalah asisten menteri dari gerbang huang Pos kami telah dirotasi hari ini Dan saya bertanggung jawab untuk mengamati sikap semua pejabat Kata pejabat ini dengan bangga Zuan bingung Apakah Raja Ki sudah membalas dendam padanya begitu cepat? Tetapi dia tidak ingin memberi pihak lain apapun untuk dimanfaatkan Jadi dia menahan ketidakpuasannya dan bertanya Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Bagian mana dari seragam saya yang tidak rapi? Pejabat dengan janggut berkata dengan acuh tak acuh Jika saya mengatakan bahwa pakaian Anda tidak teratur Maka itu tidak teratur Pergi ke samping dan urutkan sendiri Berhenti berkeliaran di sini Menghalangi pejabat lain masuk Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!